Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 115. Ki Bekel pun kemudian telah M.M. beri isyarat kepada para bebahu untuk melaksanakan perintahnya. Bahkan katanya kemudian jika mereka melawan, buat M.M. menjadi jera. Kau tidak akan dapat bertindak apa-apa Ki Bekel. Orang-orangmu akan bangkit menentangmu, sahut Mahisa Murti. Tetapi Ki Bekel berteriak siapa yang berani menentang aku, penguasa dipadukuhan ini? Siapa? Ternyata sikap dan suara Ki Bekel benar-benar berpengaruh. Orang-orang yang semula telah nampak bangkit dan mendapatkan keberanian untuk menentukan sikapnya, tiba-tiba sudah berubah. Mereka justru terdiam dan berdiri seperti patung. Hi, kenapa kalian diam saja bertanya Mahisa Murti tunjukkan bahwa kalian sekarang sudah bersikap. Tetapi Ki Bekel berteriak siapa yang ingin mati lebih dahulu. Tidak seorang pun yang berani bergerak. Bahkan ujung jari kakinya sekalipun. Ki Bekel pun tertawa berkelanjangan. Katanya kepada pemilik kedai itu nah, bukankah ketenangan kedaimu tidak akan diganggu oleh orang-orang itu? Ya Ki Bekel jawab pemilik kedai itu. Nah, sekarang, apa yang akan kau lakukan atas orang itu bertanya Ki Bekel. Orang itu harus menjadi jerah, jawab pemilik kedai itu. Lakukan. Aku akan menungguimu. Jika orang itu yang mencoba untuk melawan, maka serahkan orang itu kepadaku, berkata Ki Bekel kepada pemilik kedai itu. Serahkan kepadaku geram pembuat tuak itu punggungku rasa-rasanya sudah dipatahkan oleh anak muda itu. Aku akan em-embelas, tetapi terhadap orang yang bertanggung jawab ini. Tanda petik. Wajah-wajah pun menjadi tegang. Orang yang punggungnya bagaikan patah itu, sempat menyuruh seseorang ambil cemeti kuda itu. Orang yang diperintahkan untuk em-embel cemeti kuda itu termangu-em-mangu. Ia tidak melihat cemeti yang dimaksudkan. Namun pembuat tuak itu berteriak ambil itu, di sudut kedai. Barulah orang itu em-em-engerti. Yang dimaksud cemeti kuda adalah sepotong bambu yang disandarkan di sudut kedai itu. Dengan tanpa em-em-em-bantah lagi, maka orang itu pun telah melangkah ke sudut kedai itu untuk mengambil sepotong bambu yang panjangnya hampir sepanjang tubuhnya sendiri. Dalam pada itu Mah Isamurti pun menjadi tegang. Ia menjadi bimbang, apakah sebaiknya dilakukan terhadap Ki Bekel dan beberapa orang bebahu itu. Mah Isamurti sama sekali tidak em menjadi ketakutan untuk em melawan mereka, tetapi apakah ia harus menundukkan em mereka dengan kekerasan. Yang dipikirkan oleh Mah Isamurti justru orang-orang yang semula telah menyatakan tekadnya, namun di hadapan Ki Bekel mereka tidak berani berbuat sesuatu. Jangan-jangan Ki Bekel akan em menumpahkan dendamnya kepada mereka, berkata Mah Isamurti di dalam hatinya. Namun tiba-tiba Mah Isamurti mengerutkan dahinya. Agaknya lebih baik baginya apabila ia menakut-nakuti bukan saja pemilik kedai dan pembuat tewak itu. Tetapi juga Ki Bekel dan para bebahu, sehingga mereka tidak akan berbuat sesuatu yang dapat em em bewat orang-orang yang sudah terlanjur menyatakan sikapnya itu em mengalami kesulitan di KM Udian hari. Karena itu, maka tiba-tiba saja Mah Isamurti pun berteriak kepada orang yang em mengambil sepotong bambu itu hi, kau yang akan em mengambil CM Etikuda. Berhenti di tempatmu. Orang itu terkejut. Ia em memang berhenti beberapa langkah dari sudut kedai itu. Jangan em mengambil bambu itu, berkata Mah Isamurti kemudian dengan nada tinggi. Orang itu termangu em mengu sejenak. Namun kemudian orang yang em buat tewak itu berteriak pula cepat. Jangan dengarkan kata-katanya. Ia adalah orang yang akan menerima hukuman. Tetapi Mah Isamurti langsung menanggapi jika kau maju lagi, maka kau akan mengalami kesulitan. Tanda petik. Omong kosong ternyata Ki Bekel juga menjadi semakin marah ambil sepotong bambu itu. Ki Bekel berkata Mah Isamurti hantikan tingkahmu yang buruk itu. Atau aku harus berbuat sesuatu untuk em yakinkanmu. Jangan membual lagi. Kau akan menjalani hukuman di sini, di hadapanku, orang yang berkuasa di padukuhan ini, jawab Ki Bekel sambil menengadahkan wajahnya. Mah Isamurti termangu em mengu sejenak. Namun ia tidak em em punyai pilihan lain. Sementara itu sikap Ki Bekel, para bebahu dan pemilik kedai serta orang yang em em buat tewak itu bagi Mah Isamurti sudah keterlaluan. Ki Bekel tahu bahwa banyak orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaannya tentang kedai dan tuak itu. Namun Ki Bekel sama sekali tidak menghiraukannya. Hatinya sama sekali tidak tergerak melihat anak-anak muda yang menjadi mabuk, muntah-muntah kemudian tidur di mana saja tubuhnya terbaring. Ki Bekel sama sekali tidak mau em em ikirkan masa depan anak-anak muda itu. Karena itu, maka bulat niat Mah Isamurti untuk em em buat hati Ki Bekel itu tergetar. Karena itu, ketika orang yang akan em em ngambil sepotong bambu itu melangkah maju lagi, Mah Isamurti berkata cukup. Kau sudah berdiri terlalu dekat. Mundurlah. Jika aku menghitung sampai tiga kau tidak mundur, maka kau akan mengalami bencana. Tanda petik. Orang itu K.M. Bali menjadi ragu-ragu. Namun Ki Bekel berteriak pula cepat lakukan. Orang ini harus dipukuli sampai jera. Pedangnya tidak akan kuasa mencegah keputusan itu, karena jika ia em menarik pedangnya, maka artinya ia em em bunuh diri. Tetapi ketika orang itu akan bergerak lagi, Mah Isamurti mulai menghitung satu, dua. Tanda petik. Ternyata orang itu terpengaruh oleh hitungan I.M. di ucapkan Mah Isamurti. Karena itu, maka ketika Mah Isamurti mulai menghitung, tanpa em em ngetahui apa yang akan terjadi, M.A. kau orang itu melangkah mundur. Bahkan dengan tergesa-gesa. Sementara itu Mah Isamurti M.M.M. sudah kehabisan kesabaran menghadapi Ki Bekel. Sikap Nia yang menjengkelkan serta jalan pikirannya yang pendek menjadi sangat em memuakan bagi Mah Isamurti. Demikianlah ketika Mah Isamurti mengucapkan hitungan yang ketiga, maka Mah Isamurti pun telah menghentakkan tangannya ke arah sudut kedai tempat sepotong bambu itu bersandar. Tidak dengan mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang dilontarkannya adalah kekuatan pada permukaannya saja. Namun akibatnya sudah cukup menggemparkan. Bukan saja sepotong bambu itu yang hancur menjadi debu, tetapi tiang di sudut kedai itu pun telah hancur pula, sehingga atap di sudut kedai itu telah runtuh. Terdengar drak kayu-kayu yang patah, kemudian tulang-tulang atap itu jatuh berserakan. Orang yang sudah bergerak mundur itu ternyata masih juga tersentuh hentakan kekuatan ilmu Mah Isamurti. Orang itu telah terdorong beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Untunglah bahwa ia sudah mengambil jarak, sehingga akibatnya tidak em-embehayakannya. Meskipun demikian, kulitnya telah terluka pula tergores oleh batu-batu kerikil yang bertebaran. Kuda-kuda yang ada di halaman kedai itu terkejut. Seekor di antaranya telah emeringkik sambil berdiri pada kaki belakangnya, sementara yang lain berputar-putar dengan gelisah. Ringkik kuda yang keras itu seolah-olah em-em buat getaran kekuatan Mah Isamurti semakin mencengkam. Orang-orang yang melihat peristiwa itu berdiri em-em atung. Wajah mereka menjadi pucat, sementara tubuh Ki Bekel, para bebahu, pemilik kedai dan orang yang em-em buat tuak itu menjadi gemetar. Anak-anak yang em-em meskipun em abuk, namun jantung em mereka bagaikan berdentang semakin cepat di dalam dadanya. Sejenak keheningan telah em mencengkam. Ki Bekel berdiri tegak dengan mulut terkatu perapat. Sementara itu lutut pemilik kedai yang baru saja menengadahkan wajahnya itu bergetar dan beradu yang satu dengan yang lain. Baru sejenak kemudian Mah Isamurti berkata Ki Bekel. Ki Bekel itu terkejut bukan kepalang. Suara itu seperti ledakan petir menyambar telinganya. Dengan gagap ia pun kemudian menjawab dia, Ya, anak muda. Sekarang, kau dan para bebahu itu aku minta berdiri terpisah dari banyak orang. Tetapi, tetapi, untuk apa anak muda suaranya menjadi gagap? Aku akan melakukannya atas kalian. Jika kalian em-emang orang berilmu tinggi dan merasa berkuasa di sini berlandaskan ilmumu dan kekuatan pengikut-pengikutmu tanpa mengheraukan nurani rakyatmu, maka kalian tentu dapat menangkis atau menghindari seranganku, berkata Mah Isamurti. Tidak. Jangan, jangan em-em tak Ki Bekel kami mohon maaf. Seperti kau yang akan menghukum aku, maka akulah sekarang yang akan em-emng hukumu tanpa mengheraukan paugeran yang berlaku. Aku em-em betalkan niatku untuk minta agar para prajurit Singasari menata-ka embali kehidupan di padukuhan ini. Tetapi aku sendiri akan bertindak sekarang, tanpa mengheraukan tatanan dan paugeran yang manapun. Aku dapat melakukannya karena aku em-em miliki ilmu yang dapat mengatasi kalian, bahkan jika semua orang di sini menentangku, geram Mah Isamurti. Ki Bekel em menjadi semakin ketakutan. Demikian pula para berbahu, pemilik kedai dan pembuat tuak itu. Dengan suara em-em-eles Ki Bekel em em mohon kami mohon ampun anak muda. Seandainya aku tadi em-em tak empun kepadamu, apakah kau juga akan mengampuniku dan tidak jadi menghukumku bertanya Mah Isamurti. Tentu, tentu anak muda jawab Ki Bekel. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kau telah melakukan kesalahan lagi Ki Bekel. Wajah Ki Bekel semakin pucat. Dengan gagap ia bertanya kesalahan apalagi anak muda. Kau telah mencoba menipuku. Kau tidak akan begitu mudah em-em maafkan seseorang menilik watakmu. Bukankah kau benar-benar akan em menghukumku? Memukuliku dengan sepotong bambu. Bahkan kau telah menantangku, bahwa jika aku menarik pedangku itu berarti aku akan em-em bunuh diriku sendiri. Tidak anak muda, sungguh tidak. Aku mohon em pun, aku benar-benar mohon em pun. Ki Bekel itu bagaikan merintih. Mah Isamurti termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya bagaimana dengan yang lain? Pemilik kedai dan pembuat tuak itu pun hampir berbareng berkata aku juga mohon em pun. Baiklah berkata Mah Isamurti ka emudian aku akan em memaafkan kalian. Tetapi kalian tahu apa yang aku kehendaki? Ya, ya, anak muda. Aku emeng ngerti jawab Ki Bekel. Bukan hanya kau berkata Mah Isamurti kemudian. Ya, ya, bukan hanya aku. Tetapi kami tahu maksudmu jawab Ki Bekel pula. Baiklah berkata Mah Isamurti aku kali ini percaya kepada kalian. Aku mengharga sikap beberapa orang yang telah berani menyatakan pendapat dan sikapnya, meskipun pada saat terakhir, mereka em menjadi silau melihat kehadiran Ki Bekel. Pada saat-saat tertentu aku akan lewat jalan ini pergi dan kembali dari Singasari. Aku akan em menetpati kata-kataku, bahwa aku akan em-em beritahukan kepada prajurit Singasari, agar mereka ikut campur menata kembali kehidupan di kabuyutan ini. Tanda petik. Ki Bekel hanya yang menundukkan kepalanya. Ia tidak berani em-em berantah lagi. Ia sudah melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak muda. Yeang dikiranya sekedar em-em punya kemampuan olahkanuragan itu. Namun yang ternyata em-em miliki ilmu yang sangat tinggi. Demikianlah maka Mahisa Murti pun kemudian telah mengajak Mahisa Semu dan Mahisa Amping meninggalkan tempat itu. Mereka sempat em-em perhatikan beberapa orang anak muda dalam keadaan yang berbeda. Ada yang benar-benar telah menjadi mabuk, ada yang baru mulai, tetapi ada juga yeang sudah mulai dipengaruhi oleh tuak, tetapi kesadarannya masih utuh. Namun dalam keadaan kesakitan karena em-ereka telah berkelahi dengan Mahisa Semu. Nah Ki Bekel. Itulah anak-anakmu. Jika karena itu kau dapat em menjadi seorang yang kaya raya, maka kau tahu bahwa kau em mendapatkan harta benda dengan mengorbankan anak-anakmu sendiri. Sementara anak-anak em muda itu bermabuk-mabukan, maka anak-anak muda yeang lain bekerja keras em-em eras keringat di sawah, pategalan dan dipanggang di panas niap rapian pande besi. Sementara itu orang-orang tua mulai mengeluh melihat tingkah laku anak-anaknya yang menjadi harapan bagi masa depannya. Ki Bekel tidak menjawab. Namun wajahnya menjadi semakin menunduk. Sementara jantungnya menjadi berdebaran. Di luar sadarnya Ki Bekel mengerling kepada Anak-anak em muda itu. Dahinya pun menjadi berkerut. Seakan-akan baru saat itu ia melihat pertama kali akibat yang terjadi atas anak-anak muda itu. Renungkan Ki Bekel berkata Mah Isamurti yeang kemudian sudah duduk di atas kudanya. Sebelum kuda itu berlari, maka Mah Isamurti telah melemparkan beberapa keping uang sambil berkata kepada pemilik kede itu ambillah. Jika kurang, besok jika aku lewat lagi, aku akan singgah dan menambah inya. Jika lebih, kelebihannya aku belikan tuak. Seberapa dapatnya, buang tuak itu ke dalam parit di belakang kedai itu. Pemilik kedai itu tidak sempat menjawab. Mah Isamurti pun kemudian telah melarikan kudanya, diikuti oleh Mah Isamurti. Semu dan Mahisa Amping. Ketiganya em memang tidak em em acu kuda em reka terlalu kencang, sementara Mah Isamurti berkata kepada kedua adik angkatnya kau lihat akibat buruk dari minum tuak. Mahisa Semu dan Mahisa Amping em ngangguk mengiakan. Sementara Mah Isamurti berkata selanjutnya kita masih belum sempat melihat, betapa pahitnya hati orang tua em mereka melihat keadaan anak-anaknya. Satu dua kita sudah mendengar keluhan semacam itu. Tetapi orang-orang yang berkerumun tadi ternyata tidak dapat berbuat sesuatu ketika kaki bekal dan para bebahu datang. Tanda petik. Mereka menjadi ketakutan berkata Mah Isamurti mengangguk. Namun ia tidak menjawab lagi. Demikianlah maka kuda mereka pun berlari terus. Perjalanan mereka sudah terhambat beberapa lama. Namun justru karena itu mereka sempat melihat sesuatu yang em-em buat orang-orang tua berprihatin. Kecuali satu dua orang tua yang em-em biarkan tabiat anak-anaknya yang tidak terawat justru untuk menutupi kekurangan mereka sendiri. Sementara itu, angin yang lembut telah mengusap wajah mereka yang berkeringat. Dedaunan yang hijau bergerak dengan malas niat. Mah Isamurti dan kedua orang adik angkatnya berkuda menyusuri jalan bulak yang panjang. Mereka tidak terlalu banyak terbicara. Sekali-sekali Mah Isamurti dan Mah Isamurti yang sudah berada di depan berpaling kepada Mah Isamurti dan Mah Isamurti yang berkuda di belakangnya. Namun anak itu tetap berada di depan. Untuk selanjutnya tidak ada hembatan apapun di perjalanan. Ketika menjelang senja mereka sempat singgah lagi di sebuah kedai. Mereka em-emang terlalu malam sampai di Singasari. Ketika mereka em memasuki pintu gerbang butulan halaman istana, maka para prajurit yang bertugas telah menghentikan em mereka. Untuk beberapa saat lamanya Mah Isamurti harus menjawab pertanyaan-pertanyaan para prajurit itu. Namun akhirnya pemimpin prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu berkata baiklah. Biarlah salah seorang dari antara kami mengantar Kisanak sampai ke rumah Kimahondra. Terima kasih, Kisanak jawab Mah Isamurti. Demikianlah, maka Mah Isamurti pun telah diantar embe masuki halaman belakang istana Singasari sampai ke rumah Mahondra. Ketika mereka mengetuk pintu yang sudah tertutup rapat, maka Mahondra em-emang terkejut. Demikian ia em-embe buka pintu, maka dilihatnya Mah Isamurti, Mah Isamurti, Mah Isamurti dan Mah Isam Ping diantar oleh seorang prajurit yang bertugas. Mahondra em-embe nyambut kedatangan mereka dengan gembira. Kepada prajurit yang mengantar mereka, Mahondra berkata terima kasih Kisanak. Mereka em-emang anak-anakku. Prajurit itu em-engangguk hormat sambil berkata maaf Kimahondra, bahwa diantara kami yang malam ini bertugas, kebetulan belum em-engenal putra Kimahondra ini. Bukankah kau kenal Mah Isapukat bertanya Mahondra? Tentu Kimahondra, jawab prajurit itu. Apakah diantara mereka tidak ada kemiripan bertanya? Mahondra pula sambil tertawa. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Ketika ia em-emandang Mah Isamurti sekila es, maka ia pun berkata ya, yaa. Mereka em-emang emirip. Tanda petik. Demikianlah, maka prajurit itu pun telah em-inta diri untuk kembali ke tempat tugas em mereka. Sementara itu bukan saja Mahondra yang em-eng ucapkan terima kasih, tetapi juga Mah Isamurti. Apakah kau juga terhambat di perjalanan bertanya Mahondra ketika mereka sudah duduk di ruang dalam? Ya ayah jawab Mah Isamurti tetapi agaknya karena kami juga mencoba mencampuri persoalan orang lain. Tanda petik. Mahondra tersenyum. Namun katanya duduklah. Biarlah dibuat minuman bagi kalian. Nanti aku minta kau bercerita tentang perjalananmu. Tidak usah ayah. Kami sudah makan dan em-inum berkata Mah Isamurti kemudian. Biarlah pembantu di rumah ini em-em buat minuman hangat. Aku juga em-em rasa haus jawab Mahondra. Lalu katanya jika kalian ingin berbenah diri, pergilah ke Pakhiwan. Tanda petik. Setelah em menambatkan kuda-kuda em-reka di belakang dan em-em bersihkan diri di Pakhiwan, maka em-reka telah duduk di ruang dalam. Mah Isam Ping lah yang kemudian bercerita tentang perjalanan mereka. Meskipun ceriteranya tidak lebih dari cerita seorang remaja, namun Mahondra dapat menangkap persoalan yang ada di balik peristiwa itu. Karena itu, maka setelah Mah Isam Ping selesai bercerita, Mahondra itu pun berkata memang kadang-kadang sulit bagi kita untuk menahan diri agar sama sekali tidak mencampuri persoalan orang lain. Jika kita melihat kepincangan dalam tatanan kehidupan terjadi di sekitar kita, maka sulit bagi kita untuk tidak mencampurinya. Ya, ayah, sahut Mah Isamurti apalagi bagi aku dan barangkali juga Mah Isap Bukati yang pernah menjalani laku tapang rande. Rasa-rasanya selalu terdorong untuk berbuat sesuatu jika perasaan kami tersinggung oleh kepincangan dalam tatanan kehidupan ini. Mahondra mengangguk-angguk. Katanya aku mengerti. Bahkan ketika aku dan M. Pusidikara berniat untuk tidak mencampuri persoalan orang lain, maka justru kami tergelincir juga dalam persoalan yang menyangkut kami berdua. Mah Isamurti tersenium. Namun katanya tetapi rasa-rasanya aku tidak terlalu bersalah em mencampuri persoalan yang terjadi di kedai itu. Memang kadang-kadang datang masanya bahwa kita justru sebaiknya mencampuri persoalan orang lain. Mah Isamurti M. Engangguk-angguk, sementara M. N. A. Amping bertanya bukankah kita tidak berniat berbuat jahat. Tanda tanya. Ya Amping jawab Mah Isamurti ada bedanya antara berbuat jahat dan mencampuri persoalan orang lain. Jika kita mencampuri persoalan orang lain, mungkin justru kita berniat baik. Tetapi meskipun kita berniat baik, namun kita tetap saja mencampuri persoalan orang lain. Mah Isamurti M. Ting M. Engerutkan dahinya. Namun kemudian ia mengangguk-angguk. Ia mencoba M. Memahami keterangan Mah Isamurti itu. Demikianlah, maka pembantu di rumah Mah Nerapun K. M. Udian telah menghidangkan M. Inuman hangat dan bahkan makan. Meskipun M. M. Mereka sudah makan di perjalanan, tetapi Mah Isamurti dan Mah Isamurti merasa-rasanya M. Emang masih ingin makan lagi. Setelah makan dan beristirahat sejenak, maka Mah Nerapun telah M. Em persilahkan Mah Isamurti dan kedua adik angkatnya beristirahat. Besok saja kita berbicara tentang hari-hari pernikahan Mah Isamurti. Pukat sepekan lagi berkata Mah Nerapun. Mah Isamurti mengangguk sambil menjawab baik A. Y. Ah. Bukankah tidak ada persoalan I. Ah. menyimpang? Tidak jawab Mah Nerapun semua berjalan sebagaimana direncanakan. Tanda petik. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Katanya Sokurlah. Mudah-mudahan segalanya dapat berjalan dengan baik dan selamat. Sejak besok Mah Isapukat sudah tidak bertugas. Besok ia sudah berada di rumah ini. Ia yang mendapat waktu setengah bulan untuk melaksanakan pernikahannya. Tanda petik. Mah Isamurti mengangguk-angguk. Sementara Mah Isamurti, Mah Isamurti, Mah Isamurti, Mah Isamurti, Mah Isamurti dan Mah Isamurti pun pergi ke pembaringan. Meskipun malam sudah terlalu jauh, namun mereka masih M. 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 punyai waktu untuk tidur barang sebentar. Seperti yang dikatakan oleh Mah Indra, maka di hari berikutnya Mah Isapukat telah dibebaskan dari tugasnya. Bersama M. Pusidi kara Mah Isapukat pulang ke rumah Mah Indra. Mah Isapukat M. menjadi sangat bergembira ketika ia melihat Mah Isamurti, Mah Isamurti, Mah Isamurti dan Mah Isamurti telah datang. Bahkan K. M. Udian ia pun bertanya Paman Wan Silan jadi tidak datang. Ya jawab Mah Isamurti harus ada yang M. Nunggui pada pokan. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Tanda petik. Sejak hari itu, maka Mah Isapukat sudah tidak lagi pergi ke Kasatrian. Berbagai persiapan sudah dilakukan di rumah Mah Indra. Ketika matahari mulai naik, maka dua orang tua telah berada di rumah Mah Indra untuk M. M. bantu melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Tetapi kesibukan di rumah Mah Indra tidak nampak sebagaimana di rumah Arya Kuda Cemani. Demikianlah, selama di Singasari, Mah Isamurti, Mah Isasemu dan Mah Isasamping ikut tenggelam dalam kesibukan. Ada saja yang harus emereka lakukan M. Pusidi kara meskipun harus tetap bertugas di Kasatrian, tetapi pada waktu-waktu luangnya, ia pun ikut sibuk di rumah Mah Isapukat. Bukan saja sibuk untuk M. M. ini iapkan saat-saat pernikahan. Tetapi Mah Indra harus M. M. persiapkan tempat tinggal bagi Mah Isapukat dan istrinya. Beruntunglah bahwa aku mendapat rumah yang M. M. adai di bagian belakang istana ini berkata Mah Indra M. meskipun kecil, tetapi cukup lengkap, sehingga dapat dipergunakan bersama Mah Isapukat nanti setelah berkeluarga. Aku juga sudah menyampaikan permohonan. Ternyata S. N. Paduka, Maharaja dengan perantara seorang pejabat rumah tangga istana tidak berkeberatan jika rumah ini aku pergunakan bersama Mah Isapukat. Mah Isamurti mengangguk-angguka. Namun terbersih diangguknya bahwa dengan demikian Mah Isapukat masih belum benar-benar mapan, karena ia masih belum M. M. punyai tempat tinggal sendiri. Menurut pendapat Mah Isamurti, rumah ayahnya itu adalah rumah yang disediakan oleh Sri Baginda Maharaja untuk ditempati. Tetapi tidak untuk dimiliki. Apalagi letaknya M. memang berada di dalam lingkungan dinding istana. Setelah berkeluarga, Mah Isapukat masih harus melengkapi dirinya. Ia harus berusaha untuk M. miliki sebuah tempat tinggal betapapun kecil Nia. Di hari berikutnya, maka segala persiapan sudah hampir selesai. Rumah Arya Kuda Cemani sudah dihias dengan taruk. Jika Senja turun, maka rumah dan halamannya nampak terang-benerang. Lampu M. inyak dan oncor sudah dipasang di mana-mana. Di hari berikutnya, barulah Mah Isha Bungalan datang. Aku wangusangling itu ingin menunggui adiknya yang akan menikah. Meskipun Mah Isha Bungalan juga M. rasa heran, kenapa Mah Isamurti sama sekali belum tergerak hatinya untuk M. milih seorang kawan hidup. Baru setelah sehari berada di Singasari, di luar pengetahuan Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat, Mah Indera telah menceritakan hubungan yang rumit antara Mah Isha Murti, Mah Isha Pukat dan Sasi, seorang gadis cantik anak Arya Kuda Cemani. Mah Isha Bungalan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Seperti ayahnya ia pun merasa iba terhadap Mah Isha Murti. Tetapi ia tidak boleh menyatakannya, karena dengan demikian maka ia akan dapat meninggung perasaannya. Juga ia tidak dapat berbicara tentang hal itu kepada Mah Isha Pukat. Dalam kesempatan itu, maka Mah Isha Bungalan dapat bertemu dengan kedua adiknya Yeang baru. Adik Yeang diangkat oleh Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat. Mah Isha Bungalan senang melihat keduanya. Bahkan ketajaman penglihatannya langsung dapat melihat kelebihan keduanya. Terutama Mah Isha Amting Yeang eme miliki ketajaman penggeraita eme meskipun dalam usia mudanya kadang-kadang ia tidak tahu bahwa ia melihat satu isyarat. Kedua anak itu merupakan harapan di hari mendatang berka Mah Isha Bungalan, ketika ia sempat berbicara dengan Mah Isha Murti dan Mah Isha Pukat. Aku akan eme mencoba eme eme bentuknya berkata Mah Isha Murti tetapi pada dasarnya anak-anak itu eme merupakan anak yang baik. Mah Isha Bungalan mengangguk-angguk. Dengan senang hati ia eme menawarkan agar keduanya bersedia datang ke Pakuwon Sangling. Lain kali aku akan mengajak mereka berkata Mah Isha Murti. Dalam pada itu, eme ke hari yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya sampai juga. Sudah sampai pada hari yang ditentukan bagi Mah Isha Pukat dan Sasi untuk melaksanakan pernikahan. Bulan, pekan, hari dan bahkan saatnya sudah diperhitungkan dengan baik oleh orang-orang tua. Karena itu, orang-orang tua itu eme persiapkan segalanya untuk dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Sebenarnya lah bahwa segalanya eme memang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tidak ada hembatan apapun yang mengganggu acara pernikahan Mah Isha Pukat dan Sasi, anak perempuan Arya Kuda Cemani. Salah seorang senapati yang berpengaruh di Singasari, terutama di bidang tugas-tugas Sandi. Namun dalam pada itu, ketika upacara terpenting dari pernikahan itu siap dilaksanakan sesuai dengan pau geran dasar, hubungannya dengan kepercayaan yang dianut oleh kedua orang yang siap dipersandingkan itu, justru telah terjadi keributan. Keluarga Arya Kuda Cemani serta beberapa orang kawan dekatnya dari lingkungan keprajuritan, bahkan utusan re sebelum Masehi Isrimah Araja di Singasari yang hadir di rumah Arya Kuda Cemani terkejut atas kehadiran seorang yeang bertubuh tinggi dan besar. Rambutnya yeang tergerak M. mencuat di bawah ikat kepalanya nampak sudah M. memutih. Tetapi tubuhnya masih nampak kuat dan tegar. Di kedua pergelangan tangannya nampak gelang-gelang akar-akaran di satu sisi, sedang di sisi yeang lain, nampak terbalut oleh kulit yang tebal dan lebar hampir sampai ke siku. Bersama orang itu nampak seorang anak muda yeang bertubuh sedang. Wajahnya bersih dan tampan. Matanya tajam berkilat-kilat. Kedua orang itu melangkah langsung menuju ke tangga pendapa. Namun ternyata keduanya berhenti di bawah tangga yang pertama. Beberapa orang pun segera bangkit berdiri ketika mereka melihat sikap yang tidak sewajarnya dari kedua orang itu. Seorang senapati dari pasukan berkuda yeang juga hadir di tempat itu segera bangkit, turun dari tangga langsung berdiri di hadapan orang itu. Meskipun demikian senapati itu masih bertanya dengan baik Kisanak. Apakah Kisanak juga akan menghadiri upacara pernikahan anak perempuan Arya Kuda Cemani? Jika demikian, emarilah, silahkan naik dan duduk di antara kami. Upacara emang sudah hampir dimulai. Tetapi orang itu menjawab singkat tidak. Aku akan berbicara dengan Kuda Cemani. Senapati itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun menjawab sedang Kisanak. Arya Kuda Cemani dan istrinya sudah siap mengikuti upacara pernikahan anak gadisnya. Tanda petik. Aku akan berbicara dengan orang itu, sekarang. Sebelum upacara itu berlangsung. Tanda petik. Tetapi mereka sudah siap untuk melakukan upacara itu. Aku tidak peduli jawab orang itu yang kemudian justru berteriak Kuda Cemani. Aku datang untuk menagih janji. Senapati dari pasukan berkuda itu mengerutkan dahinya. Katanya Kisanak. Aku minta Kisanak bersabar. Setelah upacara selesai, maka kau dapat berbicara dengan tenang. Tetapi orang itu berteriak lantang tidak, aku akan bicara sekarang. Justru sebelum upacara pernikahan, upacara itu harus dibatalkan. Kenapa bertanya Senapati itu? Sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Aku akan bertemu dengan Kuda Cemani, jawab orang itu. Sebelum Senapati itu menjawab, maka orang itu berteriak lebih keras. Kuda Cemani, apakah kau sekarang sudah menjadi pengecut? Keluarlah. Kita akan berbicara sebagai laki-laki. Jika kau sekarang em menjadi pengecut seperti betina licik, aku sebagai saudara seperguruanmu akan ikut menderita malu. Karena itu, maka lebih baik aku em em bunuhmu saja. Teriakan itu telah em em buat beberapa orang tidak lagi dapat menahan diri. Beberapa orang serentak bangkit dan mendekatinya. Utusan resmi Sri Baginda Maharaja Singasari justru em em merlukan menemui orang itu sambil berkata, Kisana, aku berada di sini atas nama Sri Maharaja Singasari. Aku minta kau menangguhkan persoalanmu dengan Arya Kuda Cemani. Aku hormati Raden sebagai utusan resmi Sri Baginda Maharaja. Tetapi persoalanku dengan Kuda Cemani adalah persoalan pribadi. Tidak ada orang lain yang dapat ikut mencampurinya. Sekali lagi, justru sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Sementara itu, justru karena ada utusan resmi Sri Baginda yang hadir dalam upacara itu, MAK di halaman itu terdapat beberapa orang prajurit yang bertugas. Dua orang di antara mereka telah mendekat pula. Namun orang itu berteriak pula Kuda Cemani. Tamu-tamumu yang sebagian adalah prajurit-prajurit Singasari tentu akan dapat mengusir aku dengan kekerasan. Tetapi dengan demikian, maka kau akan aku anggap sebagai orang yang paling licik, pengecut dan penakut di seluruh muka bumi. Cukup kisana. Cukup berkata M. Pusidikara yang juga menunggui pernikahan M. Isapu K. Temarilah kita berbicara di tempat yang terpisah. Mungkin kita akan dapat menemukan persesuaian pendapat. Tidak. Aku akan langsung berbicara dengan Kuda Cemani. Jawab orang itu dengan lantang. Orang-orang yang kemudian mengerumuninya sudah siap untuk mengambil tindakan terhadap orang itu. Jika perlu dengan kekerasan, karena orang itu telah M. mengganggu upacara yang harus segera dimulai. Namun tiba-tiba terdengar suara di antara mereka yang berkerumun. Apa yang sebenarnya kau kehendaki, kakang? Metu orang itu pun menjadi berkilat ketika ia melihat Arya Kuda Cemani meniibak orang-orang yang M. E. ngerumuninya itu. Orang bertubuh tinggi dan besar itu M. E. mandang Arya Kuda Cemani dengan metu yang menyala. Kemudian dengan gerah merang itu berkata Kuda Cemani. Aku datang untuk M. menagih janji. Kakang berkata Arya Kuda Cemani apakah aku M. E. punya hutang? Apalagi hutang janji? Kau jangan ingkar. Meskipun kau sekarang senapati pasukan Sandi di Singasari, tetapi hubunganmu dengan aku secara pribadi tidak dapat kau hapuskan. Kau adalah adik. Seperguruanku, betapapun nasib kita berbeda, berkata orang itu. Aku tidak pernah ingkar, kakang, bahwa kau adalah saudara seperguruanku. Bahkan saudara tua. Nah, aku justru akan minta restumu. Bahkan hari ini aku akan M. menikahkan anakku, sahut Arya Kuda Cemani. Namun kemudian dengan serta-merta ia bertanya atau barangkali kakang M. E. rasa tersinggung bahwa aku tidak M. E. beritahukan pernikahan anakku ini sebelumnya kepada kakang. Ya jawab orang itu tetapi lebih dari sekedar tidak M. E. beritahu. Sebenarnya aku sama sekali tidak melupakan kakang. Tetapi aku tidak tahu di mana kakang tinggal sekarang, sehingga aku tidak dapat M. E. beritahukan kepada kakang, bahwa hari ini aku akan menikahkan anakku sahut Arya Kuda Cemani. Aku tidak yakin kebenaran alasanmu. Aku tidak berada di tempat ia yang terlalu jauh, berkata orang itu kemudian. Meskipun tidak terlalu jauh, tetapi aku benar-benar tidak mengerti di mana kakang tinggal. Tetapi jika kemudian kakang mengetahui bahwa hari ini aku M. menikahkan anakku dan kakang bersedia hadir aku akan merasa senang sekali. Bahkan aku M. emang harus minta maaf kepada kakang, bahwa aku tidak dapat menghubungi kakang sebelumnya. Bukan sekedar bahwa aku tidak kau bentau, Kuda Cemani. Tetapi kau harus ingat akan janji mu, bahwa persaudaraan kita tidak akan pernah terputus. Ya, ya kakang. Aku M. emang berharap bahwa hubungan persaudaraan kita tidak akan pernah putus sampai kapampun. Kenapa anakmu perempuan kau nikahkan dengan anak muda yang lain bertanya orang itu? Maksud kakang bertanya Arya Kuda Cemani. Aku M. emang punya seorang anak laki-laki, Kuda Cemani. Dan kau M. emang punya anak perempuan. Jika kau tidak ingkar akan janji mu, maka anak perempuanmu harus menjadi menantuku, sehingga persaudaraan kita tidak akan terputus. Tetapi karena kau sudah M. menjadi senapati yang berpengaruh di Singasari, maka kau berusaha untuk mengkesampingkan aku. Anakmu kau nikahkan dengan seorang pelayan dalam M. yang bertugas di Kasatrian. Bahkan telah diangkat M. menjadi pelatih bagi para Kasatrian muda Singasari. Wajah Arya Kuda Cemani menjadi tegang. Sesaat Arya Kuda Cemani berusaha mengendalikan perasaannya. Namun demikian katanya maaf kakang. Aku akan M. emang berikan penjelasan tentang hal itu kepada kakang. Tetapi aku emang inta kakang duduk dahulu. Nanti sesudah aku selesai, maka penjelasanku tentu akan M. emang muaskan kakang. Tanda petik. Tidak jawab orang itu kau akan emang menjebak aku. Sesudah pernikahan berlangsung, maka anak gadismu sudah bukan hakmu lagi. Tetapi sekarang, sebelum pernikahan itu dilaksanakan, maka kau harus emang menui janjimu. Berikan anak gadismu kepada aku. Ia akan menjadi menantuku. Itu adalah satu-satunya kera untuk emang melangsungkan persaudaraan kita seterusnya. Kecuali jika kau emang punya dua anak perempuan. Kakang, itu tidak mungkin. Kakang pun tidak dapat mengartikan niat kita untuk melangsungkan persaudaraan dengan em menikahkan anak kita. Karena pernikahan itu biasanya justru dilakukan oleh dua orang yang tidak emang punya sangkut paut persaudaraan. Kau tidak usah mengatakan seribu macam alasan. Kau berikan anakmu atau tidak bertanya orang itu. Maaf Kakang. Aku tidak dapat em-em berikannya, jawab Ria Kudacemani. Kau tahu akibat dari sikapmu itu bertanya orang itu. Ya. Aku tahu. Aku harus mempertahankan sikapku dengan Carrie yang Kakang kehendaki, jawab Ria Kudacemani. Apapun yang Kakang kehendaki, aku tidak akan ingkar. Baik Kudacemani. Tetapi aku tidak akan menantangmu bertempur sekarang. Aku tahu bahwa ilmu telah maju dengan pesat. Bahkan kau telah mampu menguasai Aji Panglimunan, jawab orang itu. Jadi apa yang Kakang kehendaki bertanya Ria Kudacemani? Aku ingin em-em ngetahui, apakah bakal em menantumu mampu em-em pertahankan bakal istrinya? Tanda petik. Maksud Kakang bertanya Ria Kudacemani. Aku bawa anakku. Ia akan merebut kedudukannya sebagai bakal menantumu berkata orang itu caranya adalah Carrie seorang laki-laki. Siapa yang menang? Ia adalah calon menantumu yang akan melaksanakan pernikahannya hari ini. Gila geramai ya aku Dacemani yang kehilangan kesabaran tidak. Ia sudah siap untuk melakukan upacara. Apa yang terjadi? Akulah yang akan menghadapi. Kakang sendiri atau anakmu? Aku tidak peduli. Kau C.M. Askan bakal em menantumu bahwa ia tidak akan menang bertanya orang itu. Wajah Arya Kudacemani em emang terasa em menjadi panas. Selangkah ia maju sambil berkuta Kakang. Aku mohon Kakang jangan em mengganggu. Aku masih mencoba untuk menahan diri. Tetapi jika Kakang masih em em aksa untuk melakukan hal yang tidak em asuk akal ini, maka aku dapat berbuat lebih jauh lagi. Kakang melihat bahwa di sini sudah banyak tamuku yang hadir. Upacara pun sudah siap untuk dimulai. Tanda petik. Sudah aku katakan Kudacemani. Kau dapat mengusir aku dengan kekerasan. Di sini tentu banyak kawan-kawanmu, senapati dan panglima perang yang em em miliki ilmu yang tinggi. Tetapi jika kau gunakan kekerasan dengan care seperti itu, maka harga dirimu akan terpelanting jatuh dan tidak berharga lagi. Apalagi harga diri calon em menantumu itu yang akan menjadi orang yang paling tidak berharga di Singasari. Kakang berkata Arya Kudacemani aku tidak pernah mengingkari persaudaraan kita. Tetapi dua orang bersaudara kadang-kadang em memang dapat berbeda sikap dan kepentingan. Karena itu, aku akan em em pertahankan diri. Itu tidak cukup. Anakku em menantang bakal em menantumu berkata orang itu sekali lagi, anakku menantang calon mantumu. Jika anakku menang, maka ia akan em mengambil alih kedudukan calon em menantumu itu. Kemarahan Arya Kudacemani sudah sampai ke ubun-ubunnya. Namun sebelum ia bertindak sesuatu, terdengar suara seorang yang lain bagus. Tetapi kau datang agak terlambat ke sana. Sebelum kau datang, aku sudah melakukannya. Aku adalah cadangan utama calon em menantu Arya Kudacemani. Seandainya anakmu dapat em mengalahkan calon em menantunya yang sudah siap melakukan upacara itu maka ia masih juga harus mengalahkan aku. Karena itu maka daripada ia harus bertanding melawan calon menantu yang sudah siap melakukan upacara, dan bahkan sudah berpakaian upacara pula, maka sebaiknya biarlah ia bertanding melawan aku lebih dahulu. Wajah saudara seperguruan Arya Kudacemani itu menjadi semakin tegang. Dengan nada geram ia bertanya siapa kau anak muda. Kenapa kau mencampuri persoalanku dengan adik seperguruanku? Sudah aku katakan. Aku datang untuk mengambil sasi tetapi aku menunggu sampai upacara selesai. Aku tidak berkeberatan jika persoalanku dengan sasi dilakukan sesudah upacara, karena upacara ini bagiku tidak berarti apa-apa selain untuk menghormati tamu-tamu yang sudah diundang. Aku juga tidak ingin mengecewakan para tamu serta merendahkan Arya Kudacemani di pandangan mati sahabat-sahabatnya. Tetapi jika itu yang akan kau lakukan maka aku terpaksa ikut campur juga. Siapa kau desis saudara seperguruan Arya Kudacemani? Untuk apa kau bertanya? Wajah saudara seperguruan Arya Kudacemani itulah yang kemudian menjadi merah. Namun dia masih berkata kami tidak mempunyai persoalan dengan kau anak muda. Kau cemaskan bahwa anakmu tidak akan menang. Jantung saudara seperguruan Arya Kudacemani itu bagaikan akan meledak. Namun anaknya lah yang kemudian berkata dengan nada datar tanpa gejolak sama sekali aku terima tantangannya. Aku akan menyelesaikan anak ini lebih dahulu. Baru KM Udian Calon menantu Paman Arya Kudacemani. Sebenarnya aku sama sekali tidak menganggap penting sasi. Tetapi aku tidak mau harga diri ayahku direndahkan. Itu saja. Tanda petik. Orang-orang yang melihat sikap dan kata-kata anak muda itu emang menjadi berdebar-debar. Begitu yakin ia akan dirinya sendiri sehingga yang terjadi di sekitarnya itu seakan-akan tidak emang pengaruhi gejolak jiwanya. Kedua saudara laki-laki sasi yang juga ikut mendekat menjadi berdebar-debar. Sebagai prajurit mereka emang miliki ketahanan jiwani yang telah ditempa. Tetapi seorang di antara mereka berdesis Mahisa Murti akan emang mendapat lawan yang tentu juga berilmu tinggi sebagaimana Mahisa Murti sendiri. Sebenarnya lah Mahisa Murti lah yang ingin menggantikan saudaranya menghadapi anak saudara seperguruan Arya Kudacemani itu. Namun melihat sikap anak muda yang datang untuk bertanding itu, Mahisa Murti merasa bahwa ia emang harus berhati-hati. Sementara itu saudara seperguruan Arya Kudacemani itu pun berkata jadi akan kau lehani anak ini? Ia juga sudah merendahkan harga diri ayah dan harga diriku. Aku condong untuk menelesaikan anak ini lebih dahulu. Sudah aku katakan bahwa sasi sama sekali tidak penting bagiku. Aku juga belum pernah mengenalnya dan apalagi tertarik kepadanya. Tanda petik. Namun Arya Kudacemani lah yang menyahut jadi kalian datang sekedar untuk mengacaukan upacara ini. Tidak jawab anak muda itu sudah aku katakan pula. Aku dan ayah tidak mau direndahkan, dikesampingkan dan sama sekali tidak dihargai. Itu saja. Dengan kera yang menarik sekali desisma Hisa Murti kemudian. Ya, itu adalah kera yang telah kami pilih jawab anak muda itu masih dengan nada datar. Baiklah, apapun alasanmu, aku tidak akan menarik kesediaanku untuk emelayanimu. Tetapi sebaiknya kita tidak mengganggu upacara ini, maka jalan ia engkau pilih itu akan kita lakukan di tempat lain. Bukankah kau tidak em-em pedulikan apa yang terjadi atas sasi berkata Mahisa Murti? Anak muda itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia menjawab tidak. Semuanya harus terjadi di sini. Calon pengantin itu harus em-em-em-etahui, bahwa ia sebenarnya tidak berharga sama sekali di mata ayahku. Kau tidak akan dapat em-emancing aku pergi dari tempat ini. Kecuali sebagaimana dikatakan oleh ayahku, semua senapati dan panglima yang ada di sini dan beri lemu tinggi bersama-sama emengusir kami berdua dengan kekerasan. Kami tentu akan pergi, namun dengan demikian harga diri keluarga ini akan terinjak-injak oleh langkah kami saat kami keluar gol halaman rumah ini. Wajah Mahisa Murti menjadi semburat merah oleh gejolak perasaan di dadanya. Namun ia masih berusaha menguasai perasaannya. Karena itu, maka ia pun bertanya kisana. Apakah menurut pendapatmu pantas jika di ruang dalam upacara pengantin sudah siap dilakukan sedang di halaman terjadi perkelahian? Itulah yang menarik jawab anak muda itu tetapi terserah kepada kalian. Tanda petik. Mahisa Bungalan Yeang kemudian juga turun dari tangga pendapatan menggeretakan giginya. Hampir saja ia kehilangan kesabaran. Namun ia justru kagum melihat Mahisa Murti masih dapat menahan diri. Tetapi Mahisa Murti pun KM Udian berkata lantang baiklah. Kami akan MM berikan suguhan tontonan terbaik yang pernah diselenggarakan dalam upacara pengantin. Apa boleh buat? Orang-orang Yeang menyaksikan menjadi tegang. Mereka M. Emang melupakan sepasang pengantin yang sudah siap melakukan upacara. Dalam pada itu, Mahisa Bungal M. Emang mendengar keributan yang terjadi. Bahkan ia sudah hampir meninggalkan tempatnya. Namun M. Pusidikaralah yang KM Udian mendekatinya. Ia berterus terang mengatakan apa terjadi. Ia pun M. Emang mengatakan keputusan yang sudah diambil oleh Mahisa Murti untuk M. Emang wakilinya. Mahisa Bungal menggeretakan giginya. Tetapi beberapa orang telah mencegahnya, agar ia tidak meninggalkan tempatnya. Segala persiapan sudah dilakukan, sehingga karena itu, maka kedua orang pengantin itu harus dilindungi dari segala macam gangguan. Di halaman Mahisa Murti sudah siap menghadapi anak muda yang berwajah bersih dan bermata tajam berkilat-kilat itu. Namun sikapnya dingin dan berbicara dengan nada yang datar. Aria Kuda Cemani M. Emang tidak dapat M. mencegahnya. Ia juga tidak mau dihinakan. Karena itu, maka ia berpengharapan bahwa Mahisa Murti akan berhasil M. Emang wakili saudaranya. Bahkan di dalam hati Aria Kuda Cemani sudah bertekad, jika Mahisa Murti gagal, M. A. K. Ia akan menantang saudara seperguruannya itu dalam pertandingan yang sama sebagaimana dilakukan oleh anak saudara seperguruannya itu dengan Mahisa Murti. Namun demikian, ketika halaman rumah Aria Kuda Cemani yang sedang melaksanakan upacara pernikahan anaknya itu berubah menjadi arna perang tanding, maka Aria Kuda Cemani sempet M. Emberikan sedikit sesorah. Aria Kuda Cemani mohon maaf kepada orang-orang yang telah diundangnya untuk Em menghadiri upacara pernikahan anaknya. Bahkan termasuk utusan Seri Baginda Maharaja. Namun para senapati dan panglimat, serta para pejabat, yang hadir di tempat itu ternyata sama sekali tidak M. Em rasa berkeberatan. Bukan karena mereka senang M. Em nyaksikan perkelahian, tetapi mereka pun mengerti, bahwa Aria Kuda Cemani tidak M. Em punya pilihan lain. Saudara seperguruannya sudah M. Em nyudutkannya, sehingga apa yang terjadi itu tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, orang-orang yang kemudian menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Sikap anak muda yang menantang calon pengantin itu sangat M. Em yakinkan. Sikapnya, wajahnya, pandangan matanya dan kata-kata yang meluncur dari mulutnya. Tanpa diminta, maka orang-orang itu telah berharap, bahkan berdoa agar Mahisa Murti dapat mengatasi anak muda itu. Mahisa Murti sendiri M. Emang menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia harus sangat berhati-hati. Lawannya yang berilmu tinggi itu tentu tidak akan begitu saja mengaku kalah seandainya Mahisa Murti dapat mendesaknya. Demikianlah, maka dengan sendirinya telah terbentuk satu arna di halaman rumah Arya Kuda Cemani. Para tamu telah turun dari pendapa dan berdiri melingkar di halaman. Mahendra Yeang berdiri di sebelah Arya Kuda Cemani juga menjadi tegang seperti Arya Kuda Cemani sendiri. Bahkan Mahisa Bungalan sempat menahan nafas. Sudah lama ia tidak bertemu dan emang menyaksikan kemampuan adiknya. Apalagi ketika ia melihat lawannya yang demikian yakin akan dirinya. Sementara itu di ruang dalam, beberapa orang berusaha untuk menenangkan Mahisa Bukat Yeang Gelisah. Ia sendiri ingin turun untuk menyatakan bahwa dirinya tidak hanya sekedar menompang kemampuan orang lain, meskipun orang lain itu adalah saudaranya sendiri. Dalam pada itu, maka perkelahian di halaman itu pun sudah dimulai. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani justru berdiri di dalam arna. Ketika kedua anak muda itu mulai bergerak, maka orang itu pun berkata buktikan, bahwa kau bukan cucu Ruth Yeang pantas disinkirkan begitu saja. Tunjukkan kepada mereka, bahwa kau juga em-em punyai harga. Selanjutnya, kau boleh saja tidak peduli terhadap gadis itu jika kau menganggap gadis itu tidak berharga bagimu. Yang menggertakan giginya adalah Mahisa Bungalan. Dengan lantang ia berkata Murti. Jika kau gagal, maka kaulah cucu Ruth itu. Mahisa Murti mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Meskipun tidak terucapkan, ia berjanji kepada kakaknya Mahisa Bungalan, bahwa ia tidak ingin menjadi cucu Ruth itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah em-em persiapkan diri sebaik-baiknya. Justru ia em-em nyadari, bahwa lawannya tentu seorang yang berilmu sangat tinggi. Karena saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu tidak keluar dari Arna, maka Mahisa Bungalan yang sulit untuk mengekang dirinya itu pun telah berada di dalam Arna pula. Ia akan mengimbangi apapun yang akan dilakukan oleh saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Namun di luar Arna, Arya Kuda Cemani sendiri sudah bersiap sepenuhnya. Ia akan em-em menghadapi saudara seperguruannya itu jika ia akan ikut campur. Mahendra pun menjadi tegang. Ia bukan saja em-em ikirkan Mahisa Murti. Tetapi ia juga em-em ikirkan perasaan Mahisa Bungal. Namun Mahendra berharap bahwa empu sidikara yang masuk ke ruang dalam dapat menenangkan Mahisa Bungal. Upacara yang sudah disiapkan itu em-emang tertunda. Tetapi Mahisa Bungal tidak beranjak dari tempat yang disediakan baginya. Namun seandainya yang mewakilinya bukan Mahisa Murti, mungkin Mahisa Bungal tidak akan dapat dicegah lagi. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan anak muda yang datang bersama ayahnya itu sudah bersiap untuk bertanding. Keduanya mulai bergeser berputaran. Orang-orang yang berada di luar arna mulai menahan nayas. Kedua anak muda itu seakan-akan em-emang telah disiapkan untuk turun ke gelanggang pertandingan. Kedua-duanya nampak em-em yakinkan. Besar tubuh em-reka tidak terpaut banyak. Jika pandangan mata anak muda yang datang bersama ayahnya itu tajam berkilat-kilat, maka mata Mahisa Murti bagaikan bercahaya em memandang lawannya itu. Sejenak kemudian, maka kedua anak muda itu sudah mulai saling menierang. Mereka masih berusaha untuk saling menjajagi. Karena itu, maka serangan-serangan mereka masih belum terasa berbahaya. Namun sentuhan-sentuhan yang terjadi sudah mengisyarakan bagi em-reka berdua, bahwa em-reka berhadapan dengan lawan yang em-em miliki kekuatan Iye Ang besar serta kemempuan Iye Ang tinggi. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani nampak terlalu yakin akan kemempuan anaknya. Karena itu, maka sikapnya menjadi sangat em-em yakinkan pula. Ia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Mahisa. Bungalan di dalam Arna dan bahkan tidak em-em pedulikan Sema sekali orang-orang Iye Ang berdiri di sekitar Arna itu, termasuk utusan Seri Baginda Maharaja di Singasari. Bahkan kemudian saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu berkata kepada anaknya kau tidak usah bertenggang rasa. Jika kau dapat melumpuhkannya selama sekejap, lakukanlah. Biarlah orang-orang yang em-em nyaksikan yakin, bahwa kau em-emang pantas untuk dihormati melampaui calon em-enantuk Kuda Cemani yang sombong itu. Jika kemudian kau tidak em-em pedulikan anak Kuda Cemani, itu akan semakin em-em yakinkan mereka, bahwa kau datang dituntun oleh harga dirimu. Bukan oleh nafsu untuk merebut perempuan itu. Mahisa Bungalan hanya dapat menggeretakan giginya. Namun ia benar-benar berharap bahwa Mahisa Murti jangan mengecewakan keluarganya dan keluarga Arya Kuda Cemani. Dalam pada itu, perkelahian antara kedua orang anak muda itu semakin lama menjadi semakin cepat. Keduanya bergerak dengan tangkas dan cepat. Kemudian em mereka nampak dalam setiap unsur di tataran gerak mereka. Seperti dikehendaki oleh ayahnya, maka anak muda itu em-emang berniat untuk dengan cepat menelesaikan Mahisa Murti. Semakin cepat, maka kemampuannya akan semakin nampak lebih tinggi. Tetapi ternyata bahwa lawannya cukup liat. Mahisa Murti tidak dapat dengan mudah ditundukan. Bahkan semakin lama justru menjadi semakin sulit, sehingga mereka telah em memasuki tataran yang semakin tinggi. Sikap saudara seperguruan Arya Kuda Cemani em memang sangat menyakitkan hati Mahisa Murti. Karena itu, maka ia tidak em-em biarkan lawannya itu mendesaknya. Setiap kali lawannya itu meningkatkan ilmunya selapis, maka Mahisa Murti pun telah melakukannya pula. Wajah-wajah yang ada di sekitar Arna itu menjadi tegang. Apalagi Arya Kuda Cemani sendiri. Bahkan semakin lama ia menyaksikan pertempuran itu, maka wajahnya menjadi semakin tegang. Mahendra melihat ketegangan itu. Hampir di luar sadarnya ia berdesis mudah. Mudah-mudahan Mahisa Murti M.E. miliki kemampuan setidak-tidaknya mengimbangi kemampuan anak muda itu. Aku tetap berpengharapan jawab Arya Kuda Cemani anggar Mahisa Murti M.E. miliki kelebihan jauh di atas kebanyakan anak-anak sebayanya. Tetapi anak muda itu sungguh M.E. yakinkan desis Mahendra. Yang M.E. menarik perhatian, ilmu anak itu bukan keturunan ilmu dari perguruan kami. Ia tentu tidak sekedar berguru kepada ayahnya. Aku kenal betul unsur-unsur dari ilmu perguruan kami sendiri. Aku M.E. menali kemampuan saudara seperguruanku itu seperti aku mengenali kemampuanku sendiri, desisari aku da Cemani. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Agaknya yang akan terlibat bukan sekedar saudara seperguruan Arya Kuda Cemani sendiri. Jika anak muda yang bertempur dengan Mahisa Murti itu berasal dari satu perguruan, maka perguruan itu akan dapat melibatkan diri ke dalam persoalan yang sebenarnya sangat terbatas dan pribadi itu. Ternyata bukan hanya Mahendra saja yang menjadi cemas karenanya. Arya Kuda Cemani pun K.M. Udian berkata salah-salah, perguruan anak muda itu akan dapat ikut tersinggung karenanya. Apa boleh buat? Untungnya Mahisa Murti juga berpijak pada sebuah padepokan meskipun terhitung baru, sehingga belum melahirkan murid-murid yang berilem U tinggi. Ki Mahendra. Bukan maksud kami melibatkan anggar Mahisa Murti. Apalagi perguruannya yang sedang tumbuh itu. Aku mengerti Raden. Tetapi M.M. Ang tidak ada pilihan lain, jawab Mahendra. Demikianlah, maka Mahisa Murti telah terlibat ke dalam satu pertempuran. Yeang menjadi semakin sengit. Ternyata anak muda itu M.M. Ang eme miliki kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Serangan-serangannya datang beruntun seperti ombak di tepian. Sekali-sekali pertahanan Mahisa Murti M.M. Ang terguncang. Namun setiap kali, Mahisa Murti M.M. menjadi kokoh kembali seperti batu karang Yeang tidak tergetar oleh debur ombak Yeang Garang. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani mulai mengerutkan dahinya. Menurut T.Penglihatannya, Mahisa Murti masih saja mampu mengimbangi kemampuan anaknya. Setiap kali anaknya meningkatkan ilmunya, maka lawannya itu pun telah melakukannya pula. Karena itu, demikian anaknya bergerak lebih cepat, maka lawannya pun seakan-akan menjadi lebih tangkas. Beberapa kali anak muda itu kehilangan kesempatan. Serangannya Yeang nampaknya sangat mapan, namun sama sekali tidak mengenai sasaran. Bahkan setiap kali serangannya menjadi sia-sia saja. Semakin lama darah anak muda itu rasa-rasanya menjadi semakin panas. Setelah berguru bertahun-tahun, maka ketika ilmunya dia uji diarna, ternyata tidak dengan cepat dapat menyelesaikan lawannya. Sementara itu, Mahisa Murti semakin lama semakin mengenali tataran kemampuan ilmu anak M.M. Muda itu. Mahisa Murti M.M. harus mengakui bahwa landasan ilmu anak muda itu M.M. sangat M.I. akinkan. Tetapi karena anak muda itu M.A. sih belum M.M. miliki banyak pengalaman, M.A. kailmunya masih belum berkembang. Anak itu dengan setia mengikuti segenap tatanan dari unsur-unsur gerak yang dikuasainya. Namun berhadapan dengan Mahisa Murti yang sudah M.M. miliki pengalaman yang sangat luas, maka anak muda itu mulai mengalami kesulitan. Beberapa kali serangan-serangan Yeang sudah diperhitungkan dengan masak sesuai dengan wawaton dari unsur-unsur gerak Yeang telah dipelajarinya, ternyata hasilnya tidak sebagaimana diperhitungkan. Wajah saudara seperguruan Arya Kuda Cemani mulai berkerut. Sebagai seorang Yeang berilmu tinggi, ia mengerti kelemahan anak-anak muda Yeang baru keluar dari perguruan. Ia sudah M.M. berikan banyak sekali petunjuk. Bahkan latihan-latihan khusus bagi anaknya agar anaknya mampu mengetrapkan ilmunya dalam benturan yang sebenarnya terjadi. Bukan sekedar latihan-latihan Yeang teratur. Ia sudah M.M. berikan berbagai macam pesan, bahkan ia sendiri telah bersama-sama berada di sanggar dengan anaknya untuk menempanya agar ilmu Yeang dimiliki anaknya itu dapat diterapkan dalam benturan ilmu yang sebenarnya. Namun saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu harus mengakui bahwa anak muda Yeang seakan-akan M.M. wakili calon menantu Arya Kuda Cemani itu M.M. miliki ilmu yang tinggi sekaligus pengalaman yang luas. Karena itu, maka ia tidak akan dapat berharap anaknya dapat M.M. menangkan pertempuran itu jika ia tidak M.M. pergunakan ilmu puncaknya. Ilmu pada tataran tertinggi yang diwarisinya dari gurunya. Ayahnya itu M.M. mengetahui betapa dasyatnya ilmu itu. Karena itu, maka orang yang dikenai ilmu itu, jarang sekali yang akan mampu bertahan. Sentuhan tangan anaknya pada puncak ilmunya akan dapat M.M. atahkan tulang dan melumatkan isi dada. Sedangkan pada sisi Yeang lain dari ilmunya itu dapat M.M. buat telapak tangannya itu bagaikan M.M. bara. Sentuhan telapak tangannya akan dapat menghanguskan kulit daging lawannya. Bahkan jika tangannya itu sempat mencekik leher, maka lawannya tidak akan berharap untuk dapat menelamatkan diri. Untuk beberapa saat orang itu masih ingin M.M. yakinkan seberapa jauh kemungkinan Yeang dapat digapai oleh anaknya. Namun ketika serangan-serangan Mah Isamurti mulai mengenai tubuhnya, maka orang itu Yeakin bahwa anaknya harus mempergunakan ilmu puncaknya untuk melumpuhkan lawannya. Sebenarnya lah bahwa serangan Mah Isamurti mulai mengenai tubuh lawannya. Kakinya sempat menyusup di sela-sela pertahanan anak muda itu Yeang terbuka, justru saat ia menyerang. Mah Isamurti yang merendahkan diri untuk menghindari sembaran tangan lawannya melihat bahwa bagian samping dada lawannya itu terbuka. Karena itu, maka dengan cepat Mah Isamurti menyerang dengan kakinya menyamping. Demikian kaki Mah Isamurti itu menghantam bagian samping dada lawannya, maka anak itu terputar sekali. Hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Namun ternyata bahwa ia cukup tangkas untuk kemudian tegak kembali. Tetapi Mah Isamurti tidak M.M. berinya kesempatan. Dengan cepat ia M.M. buru lawannya. Demikian lawannya mengatasi geoncangan keseimbangannya dan tegak kembali, maka Mah Isamurti telah M.M. niyerangnya pula. Dengan demikian, maka lawan Mah Isamurti itu harus meloncat beberapa langkah surut untuk M.M. ngambil jarak, agar ia sempat M.M. perbaiki kedudukannya. Mah Isamurti Yeang sudah siap meloncat M.M. burunya terkejut. Ia melihat telapak tangan anak muda itu berasap. Tipis. Namun ketajaman pengelihatan matanya serta landasan pengalamannya, segera menahannya untuk tidak segera meloncat menyerang. Dengan tegang Mah Isamurti M.M. mandang telapak tangan anak muda itu. Ia melihat telapak tangan itu bagaikan menjadi bara. Kemerah merahan dan asap tipis nampak mengepul dari telapak tangan itu. Mah Isamurti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menyadari, bahwa sentuhan telapak tangan lawannya itu akan dapat M.M. bakar kulitnya. Namun berdasarkan atas pengalaman serta pengetahuannya tentang berbagai macam ilmu dari orang-orang berilem U tinggi yang dikenalnya, Maka ilmu itu yang dapat melukai tubuh lawannya dengan sentuhan api hanyalah telapak tangannya saja. Dengan demikian, maka Mah Isamurti harus menjadi sangat berhati-hati. Sebenarnya ia dapat M.M. menghentikan perlawanan anak muda itu dengan serangannya jarak jauh. Tetapi Mah Isamurti tidak ingin menghancurkannya. Anak itu belum tentu seorang yang berhati hitam. Mungkin niat terdorong oleh keinginannya untuk mencoba ilmu-nya. Dipanasi pula dengan sikap ayahnya yang agaknya M.M. memang tinggi hati itu. Maka anak muda itu telah langsung terjerumus ke dalam pertempuran melawan seorang yang M.M. miliki ilmu yang tinggi serta pengalaman yang luas. Namun Mah Isamurti tidak mau M.M. biarkan dirinya terbakar oleh ilmu lawannya. Karena itu, maka Mah Isamurti telah mengetrapkan ilmunya yang M.M. punya daya kemampuan menghisap ilmu lawannya. Meskipun demikian, Mah Isamurti M.M. nyadari sepenuhnya bahwa tubuhnya tidak boleh tersentuh telapak tangan lawannya. Justru ialah yang harus berusaha sebanyak mungkin bersentuhan dengan tubuh anak muda itu, tetapi tidak ditelapak tangannya yang M.M. menjadi kemerah-emerahan itu. Pertempuran selanjutnya menjadi semakin cepat. Mah Isamurti lebih banyak berloncatan menghindar. Namun kemudian dengan tiba-tiba saja M.M. menggapai lawannya untuk menyentuh bagian tubuhnya yang manapun juga. Dengan sisi telapak tangannya, Mah Isamurti telah menerobos pertahanan anak muda itu mengenai pundaknya. Pundaknya M.M. memang terasa sakit. Anak muda itu M. meloncat surut. Namun dengan cepat ia dapat M.M. ngatasi rasa sakit itu. Bahkan kemudian dengan garang ia telah meloncat M.N.I. erang dengan kedua telapak tangannya terbuka. Orang-orang yang ada di sekitar arna itu menjadi berdebar-debar. Mereka seolah-olah melihat pertempuran yang tidak seimbang. Apalagi Mah Isamurti masih juga tidak menarik pedangnya meskipun lawannya sudah mengetrapkan ilmu puncaknya. Sementara itu, M.M. masih belum melihat bahwa Mah Isamurti juga M.M. pergunakan ilmu andalannya. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani mulai dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat anaknya beberapa kali mendesak lawannya. Meskipun serangan-serangan lawannya sempat M.N.I. entuh tubuhnya, tetapi serangan-serangan itu sama sekali tidak berbahaya bagi anaknya. Apalagi ketika telapak tangan anaknya sempat menih entuh lengan Mah Isamurti, sehingga Mah Isamurti terkejut karenanya. Dengan serta M.R.T. ia meloncat menjauh. Terasa lengannya menjadi sangat panas. Luka bakar M.M. bekas di lengannya. Kulitnya nampak terkelupas meskipun luka itu tidak terlalu besar. Telapak tangannya akan segera M.N.I. entuh wajahmu. Kemudian lehermu dan seluruh tubuhmu berkata saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Tetapi Mah Isamurti menjadi semakin berhati-hati. Meskipun ia sudah terluka, tetapi ia tidak menarik pedangnya. Ia masih akan M. menghentikan perlawanan anak muda itu dengan kereye ang lain. Pertempuran pun segera menyala lagi ketika anak muda itu meloncat meniarang Mah Isamurti. Kedua telapak tangannya menggapai-gapai. Bahkan anak muda itu berusaha untuk menangkap tubuh Mah Isamurti. Jika ia berhasil M. menangkap Mah Isamurti, maka untuk beberapa saat lamanya, telapak tangannya akan M.M. bakar tubuh lawannya itu, sehingga genggaman tangannya akan semakin M.M. benam di tubuh lawannya itu sampai ke tulang. Tetapi tidak mudah untuk M. menangkap Mah Isamurti. Meskipun lengan Mah Isamurti telah terluka, tetapi Mah Isamurti M.M. masih tetap dengan tangkas berloncatan. Sekali-sekali tangannya mengenai pundaknya, lengannya dan bahkan kadang-kadang kakinya yang menyapu dengan cepat, sempat mengenai paha anak muda itu. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak M.M. menjadi kesakitan. Meskipun sekali-sekali ia harus menyeringai karena serangan Mah Isamurti yang dapat M.M. ngenainya, tetapi dengan cepat perasaan sakit itu selalu dapat diatasinya. Bahkan Mah Isamurtilah Y.M. yang harus M. loncat surut ketika serangan kakinya berhasil ditangkis oleh lawannya. Betisnya justru telah tersentuh telapak tangan anak muda itu, sehingga terluka. Luka bakar itu M.M. memang tidak terlalu besar. Tetapi nyeri di lengannya dan di betis Nia itu M.M. memang M.M. buat Mah Isamurti bukan saja sakit kulitnya, tetapi juga sakit hatinya. Itulah sebab Nia, maka selain ilmunya Y.M. mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya, maka Mah Isamurti telah meningkatkan tenaga dalamnya, sehingga serangan-serangannya menjadi semakin garang. Sentuhan-sentuhan serangannya yang sempat menembis pertahanan anak muda itu bukan saja sekedar M.M. ini entuh, tetapi ketika kaki Mah Isamurti sempat mengenai lambungnya, anak itu benar-benar telah terlempar jatuh. Dengan kerasnya anak muda itu terbanting. Sekali ia berguling di tanah. Dengan tangkas Nia ia segera berusaha untuk meloncat bangkit. Mah Isamurti sengaja tidak M.M. burunya. Dibiarkannya anak muda itu tegak berdiri sambil M.M. persiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun tubuh anak muda itu mulai terasa aneh. Lambungnya M.M. memang merasa sakit sekali. Tendangan Mah Isamurti tidak sekedar menyentuhnya sebagaimana serangan-serangan sebelumnya. Tetapi serangan itu benar-benar menyakitinya. Namun ia M.M. buatnya gelisah bukannya perasaan sakit di lambungnya itu. Tetapi sendi-sendini atrasa mulai melemah. Penaganya serasa dengan cepat susut, sehingga kekuatannya pun menjadi jauh berkurang. Anak muda itu menjadi heran atas dirinya sendiri. Ia sudah ditempa di dalam sanggar dengan latihan-latihan ia yang berat. Ia sudah terbiasa berada di dalam sanggar dan berlatih sehari suntuk bahkan lebih tanpa berhenti. Tetapi di arna itu, ia baru bertempur beberapa lama, tenaganya sudah mulai menjadi susut. Anak muda itu M.M.M. merasa telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk mengimbangi lawannya. Bahkan kemudian dengan ILMU puncaknya. Tetapi bahwa tenaganya dengan cepat susut, adalah di luar perhitungannya. Namun selagi tangannya masih M.M. bara, M.A.K. Ia masih merasa Y.E. Akin, bahwa ia akan dapat M.M. ngalahkan lawannya. Betapapun lawannya itu bergerak dengan cepat dan dengan tenaga Y.A. sangat kuat. Namun ketika K.M. Udian anak muda itu M.M. Ulai bertempur lagi, ia menjadi semakin merasa, betapa tenaganya benar-benar telah menyusut dengan cepat. Mahisa Murti pun mulai melihat keadaan lawannya. Meskipun anak muda itu masih berusaha untuk tetap garang, tetapi sebenarnya bahwa ia sama sekali sudah tidak berbahaya lagi. Warna bara di tangannya pun sudah mulai M.M. hudar, meskipun asap tipis masih nampak samar-samar. Meskipun demikian, Mahisa Murti masih harus menghindarinya karena telapak tangan itu masih akan dapat M.M. bakar kulitnya. Ketika anak muda itu mulai bergeser mendekat, Mahisa Murti masih berdiri saja di tempatnya. Meskipun kulitnya sudah terluka serta panas dan niari telah menyengatnya, namun Mahisa Murti masih berusaha untuk menahan diri. Sampai di batas perkelahian itu, beberapa orang mulai menarik nafas dalam-dalam. Arya Kuda Cemani yang mengetahui kelebihan Mahisa Murti pun mengangguk-angguk. Ia melihat luka di tubuh Mahisa Murti. Tetapi ia melihat bahwa tenaga lawannya telah jauh eme nyusut. Arya Kuda Cemani yang eme mengenal Mahisa Murti dengan baik, benar-benar telah mengaguminya. Meskipun tubuhnya telah terluka, tetapi anak muda itu tidak eme biarkan dirinya hanyut oleh arus perasaannya. Sejenaka emudian pertempuran pun telah terjadi lagi. Anak muda itulah yang telah meniarang Mahisa Murti. Namun Mahisa Murti tidak lagi banyak mengalami kesulitan. Dengan tangkasnya ia eme menghindari setiap serangan. Namun kemudian dengan cepat pula ia justru telah menyerang. Beberapa kali Mahisa Murti berhasil menembis pertahanan lawannya sehingga beberapa kali pula ia dapat mengenainya. Sementara itu, telapak tangan lawannya yang semakin eme muda tidak lagi mampu menggapai dan menentuh tubuh Mahisa Murti. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani melihat perubahan ia yang tiba-tiba terjadi atas anaknya itu. Sebagai seorang yang eme miliki pengalaman yang luas, maka orang itu tiba-tiba telah berteriak hi, ternyata kau telah berlaku curang. Tanda petik. Mahisa Murti segera tanggap. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu telah mengetahui bahwa ia telah eme mengpergunakan ilmu yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Justru karena itu, maka Mahisa Murti pun telah meloncat surut untuk eme mengambil jarak dari lawannya. Sementara itu, lawannya pun nampak menjadi semakin letih. Ia eme memang berusaha untuk eme eme burung Mahisa Murti, tetapi langkahnya sudah mulai nampak geontai. Cukup, berhentilah teriak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Kenapa bertanya anaknya aku sudah hampir menguasainya. Ia akan segera eme-nya dari kekalahannya. Tidak jawab ayahnya. Wajah anaknya menjadi merah. Namun sebenarnya lah bahwa anak muda itu sudah menjadi semakin lemah. Ketika ia melangkah maju, maka langkahnya sudah menjadi giwayah. Beberapa orang yang berilmu tinggi yang hadir di pertemuan itu benar-benar eme rasa kagum terhadap Mahisa Murti. Mereka eme ngetahui, ilmu apa yang dimiliki oleh anak muda itu. Ilmu yang sudah jarang sekali terdapat di dunia olahkanuragan. Yang lebih mereka kagumi adalah, bahwa anak muda itu tidak eme ngetahapkan ilmunya dengan semena-mena. Ia tidak memperlakukan lawannya dengan sewenang-wenang, apalagi karena Mahisa Murti itu sudah dilukai. Mahisa Murti itu masih teetap dapat mengendalikan dirinya di saat ia berdiri di ambang kemenangan. Dalam pada itu, maka saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu pun telah melangkah mendekati Mahisa Murti sambil berkata ternyata kau bukan seorang yang jantan. Tanda petik. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Kau telah eme-em pergunakan ilmu yang sangat licik. Kau curi perlahan-lahan kekuatan dan KMM puan anakku, sehingga sampai pada suatu saat anakku kehabisan tenaga dan kemampuan, berkata saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Kisanak berkata Mahisa Murti seorang pencuri mengambil ia milik orang lain dengan diam-diam, Justru di luar pengetahuan pemiliknya yang mungkin sedang tidur atau sedang berpergian atau sedang melakukan satu hal sehingga ia tidak melihat pencuri itu. Tetapi yang aku lakukan adalah satu perbuatan yang langsung terjadi di hadapan pemilik keekuatan dan kemampuan itu. Ia tidak sedang tidur atau sedang lengah atau sedang berpaling sekalipun. Kita justru sedang bertempur, sementara anakmu telah eme-em bakar telapak tangan dengan inti kekuatan api yang diserapnya dari udara di sekelilingnya. Nah, apakah dengan demikian aku dapat disebut curang? Justru setelah kulitku terbakar di lengan dan betis sehingga terkelupas. Apapun alasanmu, tetapi kau terapkan ilmumu tanpa setahu anakku, jawab orang itu. Sebenarnya tergantung dari sisi mana kita eme-em mandang. Kau dapat menganggap aku licik. Tetapi orang lain dapat saja menganggap bahwa anakmu lah yang terlalu dungu, sehingga ia tidak eme-em mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan salah satu jenis ilmu yang dapat menghisap kekuatan dan kemampuannya. Cukup teriak saudara seperguru hari aku da cemani apapun yang kau katakan, tetapi kecuranganmu harus dihukum. Wajah Mahisa Murtiem menjadi tegang. Dengan nada berat ia bertanya apa maksud yang uki sana. Apakah kau eme rasa berhak menghukum aku? Tentu jawab orang itu. Tetapi terdengar jawaban Arya Kuda Cemani tidak. Kau tidak berhak menghukumnya. Kecuali ia tidak bersalah, maka tempat ini adalah tempat tinggalku. Aku eme-em punya ewanang lebih besar dari siapapun yang ada di sini. Aku tidak peduli jawab saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Lalu katanya ada atau tidak ada wawenang, tetapi aku akan menghukumnya. Ia sudah mencederai anakku dengan licik. Bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali, sehingga anakku kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Bukankah akibat yang demikian seharusnya sudah diperhitungkan sejak pertandingan akan dimulai? Salah seorang di antara mereka yang bertanding akan dapat kalah atau eme-enang. Kemungkinan ketiga adalah tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jadi, jika anak kakang kalah, itu adalah akibat wajar dari satu pertandingan. Tetapi tidak dengan licik teriak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Tidak ada yang licik, jawab Arya Kuda Cemani. Aku tahu bahwa Anggermah Isamurti MM punya kemampuan jauh dari yang diperlihatkan saat ini. Bahkan seandainya kakang sendiri yang turun ke Medan, maka kakang akan dapat dihancurkan jika ia mau. Tetapi ilmu yang telah dipergunakannya adalah ilmu yang paling lunak meskipun akibatnya akan dapat eme menjadi dasyat sekali. Tetapi Anggermah Isamurti tidak berbuat lebih banyak dari eme menghentikan pertandingan. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu termangu-mangu. Namun Arya Kuda Cernani pun berkata kakang, sebaiknya kakang tidak melakukan apa-apa terhadap Anggermah Isamurti. Jika kakang eme memang ingin turun ke gelanggang, maka biarlah aku ye ang eme melayaninya. Aku adalah saudara seperguruan kakang. Kita saling mengetahui kekuatan dan kelemahan kita masing eme asing, sehingga satu di antara kita tidak akan berbahaya bagi yang lain. Tetapi jika kakang justru ingin melawan Anggermah Isamurti, maka kakang tentu akan menyesalinya. Wajah saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu benar-benar menjadi tegang. Dipandanginya anaknya, Mah Isamurti dan Arya Kuda Cemani berganti-ganti. Bahkan KM Udian diedarkannya pandangan matanya. Baru saat itu, seakan-akan, saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu melihat, siapa saja yang ada di sekitarnya. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu melihat beberapa pasang metu yang memandanginya dengan tajam. Dari sorot matanya, maka dapat diduga, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Sementara itu, Arya Kuda Cemani sendiri sudah siap untuk melayaninya. Sedangkan orang yang berdiri di sebelah Arya Kuda Cemani, meskipun umurnya sudah lebih tua, namun di matanya MMB yang kemampuannya yang sangat tinggi. Saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu berdiri termangu-emangu. Sementara itu anaknya sudah menjadi terlalu lemah untuk dapat bertempur lagi. Meskipun ia masih berdiri tegak, tetapi ia sudah bukan apa-apa lagi bagi Mah Isamurti. Karena itu, maka peniesalan MMB mulai merayapi jantung saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu. Ia MMB tidak menyangka bahwa anaknya akan bertemu dengan anak muda yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Menurut pendapatnya, maka anaknya telah MMPUM warisi ilmu yang sulit dicari bandingnya. Dalam usianya yang masih muda, maka sulit ada anak muda sebayanya yang mampu mengimbanginya. Ia datang ke rumah Arya Kuda Cemani justru ingin MMB merkan kelebihan anaknya itu. Tetapi yang didapatkannya justru sebaliknya. Arya Kuda Cemani yang telah MMB inggung perasaannya, karena ia sama sekali tidak MMB beritahukan kepadanya bahwa ia akan menikahkan anaknya perempuan, akan dipermalukannya di hadapan orang banyak. Calon menantunya akan direndahkan dan dihinakan. Bahkan kemudian anak perempuan Arya Kuda Cemani itu pun akan direndahkannya pula di hadapan tamu-tamunya, karena ia sama sekali tidak mengingininya. Selagi saudara seperguruan Arya Kuda Cemani itu termangu-emangu, maka Arya Kuda Cemani itu pun berkata kakang. Baiklah aku MM perkenalkan anak muda itu. Anak muda yang sudah MN empatkan diri M menjadi lawan anakmu itu adalah saudara laki-laki calon menantuku. Ia MM miliki ilmu dan kemempuan yang seimbang dengan saudara laki-lakinya, calon menantuku itu. Semua orang akan menjadi saksi bahwa seandainya calon menantuku sendiri yang turun ke gelanggang, maka akibatnya akan sama saja. Bahkan mungkin calon menantuku tidak mampu MN ngekang diri sebagaimana dilakukan oleh Anggermah Isamurti itu. Wajah saudara seperguruan Arya Kuda Cemani terasa menjadi sangat tebal. Namun KM Udian tanpa berkata satu patah kata pun, ia telah MN nyambar tangan anaknya dan ditariknya untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi sekali lagi ia terkejut. Anaknya itu hampir saja jatuh terpelungkup. Ia tidak lagi mampu untuk berjalan terlalu cepat. Ayahnya kemudian M memang menyadari akan hal itu. Karena itu, maka ia pun MN jadi lebih berhati-hati. Bahkan anak muda itu seakan-akan telah dipapah oleh ayahnya keluar dari rekol halaman rumah Arya Kuda Cemani. Beberapa saat setelah kedua orang itu hilang dari pandangan, maka Arya Kuda Cemani cepat MN persilahkan tamu-tamunya duduk kembali sambil MN ta maaf, bahwa telah terjadi sesuatu yang mengganggu pertemuan itu. Meskipun kemudian para tamu itu M memang duduk kembali, tetapi suasananya sudah jauh berubah. Arya Kuda Cemani M memang tidak MN punya care untuk dapat M memulihkan kembali suasana. Meskipun demikian serba sedikit, para tamu itu mulai MN perhatikan upacara yang MN memang sudah disiapkan. Meskipun terlambat, namun upacara itu pun diteruskan juga. Satu demi satu, tapak-tapak upacara itu pun berlangsung sesuai dengan ketentuan ia yang harus dilakukan. Sementara itu, Mah Isamurti yang terluka telah dibawa ke ruang digandok rumah Arya Kuda Cemani M. Pusidikaralah yang menemaninya serta mengobatinya. Kulit Mah Isamurti telah terkelupas, sementara dagingnya nampak kemerahan. Luka bakar itu M memang tidak terlalu besar, tetapi perasaan niari terasa semakin meniangat. Kau sudah M M pertaruhkan nyawamu berkata M Pusidikara. Bakar. Tetapi bukankah aku M asih tetap hidup Mah Isamurti justru bertanya. M Pusidikara mengangguk-angguk. Katanya lukamu juga tidak terlalu berbahaya meskipun tentu terasa sakit. Mah Isamurti mengangguk kecil. Tetapi sambil tersenyum ia bertanya M Pusidikara ini akan M M bekas? M Pusidikara pun tersenyum pula. Katanya aku M M punya obat terbaik untuk menghilangkan bekas luka. Mah Isamurti M M ngangguk-angguk. Bahkan ia pun kemudian tertawa sambil berdesis jika ada noda-noda pada kulitku, maka aku akan semakin dijauhi gadis-gadis. M Pusidikara pun tertawa pula sambil berkata teh tapi luka itu hanya terdapat di lengan dan di betis. Sementara itu wajahmu masih tetap bersih dan menarik. Mah Isamurti M emang tertawa berkelanjangan. Namun dibalik suara tertawanya terbersih perasaannya yang pahit. Bagaimanapun juga, sentuhan pernikahan Mah Isapukat itu tetap terasa pedihnya di hati Mah Isamurti. Meskipun dalam suasana yang sudah sedikit berbeda, namun upacara pernikahan itu pun dapat diselesaikan dengan selamat. Semua mati acara satu demi satu telah diselesaikan dengan baik meskipun terlambat. Dengan demikian, maka sejak hari itu, Mah Isapukat tidak lagi hidup sendiri. Ia sudah menginjak pada satu kehidupan berkeluarga. Namun untuk sementara maka Mah Isapukat dan istrinya akan tinggal bersama-sama dengan Mahendra Ye yang mendapat tempat tinggal di bagian belakang istana. Sementara itu, Mah Isapukat sendiri juga bertugas di bagian lain dari istana itu. Kasatrian Seperti Ye yang dikatakan, bahwa Mah Isamurti memang tidak segera kembali. Bersama kedua orang adik angkatnya Mah Isamurti akan tinggal sepekan lagi di Singasari. Waktu Ye yang sepekan itu sama sekali tidak menarik bagi Mah Isamurti. Meskipun Mah Isapukat masih berada di rumah Arya Kuda Cemani, namun rasa-rasanya, udara kota raja itu terlampau panas. Hari-hari dilalui oleh Mah Isamurti dengan hati Ye yang kosong. Untunglah ada Mah Isasemu dan Mah Isasamping Ye yang dapat mengisi waktunya dengan berbagai macam kesibukan. Keduanya kadang-kadang minta Mah Isamurti berjalan-jalan. Pergi ke tempat TMPT Ye yang menarik dan Ye yang belum sempat dilihatnya sebelumnya. Tetapi Mah Isamurti M.M. menuhi janjinya. Ia berada di Singasari sampai batasnya. Sepekan. Bahkan hampir setiap hari Mah Isamurti pergi mengunjungi Mah Isapukat meskipun hanya sebentar-sebentar. Sambil menunggu batas waktu yang dijanjikan, M.Pusidikara telah berhasil meniembuhkan luka-luka bakar di tubuh Mah Isamurti. Meskipun masih nampak bekasnya Lamat Lamet, namun Mah Isamurti memang ye reken bahwa luka itu tidak akan meninggalkan bekas di kulitnya. Kau M.M.M.ang Tabib Ye yang luar biasa, M.Pu berkata Mah Isamurti. Sama sekali tidak, jawab M.Pusidikara. Kau dapat meniembuhkan lukaku dalam waktu Ye yang sangat pendek. Dalam tiga hari lukaku sudah hampir hilang. Sema sekali. Aku kira Tabib Ye yang emana pun tidak akan dapat berbuat demikian. Luka-luka bakar sebagaimana aku alami itu, setidak-tidaknya eme merlukan waktu sepuluh hari untuk menyembuhkannya. Belum lagi menghilangkan bekas-bekasnya. Berkata Mah Isamurti. Akulah yang seharusnya menjadi heran berkata M.Pusidikara. Aku eme emang eme merlukan waktu sepuluh hari untuk menyembuhkan luka sebagaimana yang kau alami. Tetapi kau eme emang aneh. Kulit dagingmu seakan-akan telah menyimpan kekuatan peniembuhan yang luar biasa. Bahkan tanpa aku abatipun dalam waktu tiga hari lukamu akan sembuh sendiri. Kekuatan peniembuhan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ah, kau jangan eme ngada-ada empu desis Mah Isamurti. Percayalah jawab M.Pusidikara kau eme empunyai banyak kelebihan dari orang lain. Sebenarnya aku justru ingin tahu, apa yang eme niababkan kau eme eme miliki kekuatan peniembuhan seperti itu. Kau eme eme buat aku eme menjadi besar kepala sahut Mah Isamurti. Yakinlah jawab M.Pusidikara pada kesempatan iya yang panjang kaelak, aku ingin eme ngamati kera hidupmu. Apa saja yang kau makan? Kebiasaan apa yang kau lakukan, jenis air dipadepokanmu atau barangkali laku yang selalu kau jalani? Tidak ada yang aneh, empu. Semuanya sebagaimana orang lain. Aku makan nasi biasa. Minum air biasa. Kebiasaanku sehari-hari sudah empu lihat. Sekali-sekali aku berada di sanggar. Lalu apa lagi? Empu sidikara eme ngangguk-angguk. Katanya jika segalanya berlangsung seperti biasa, seperti kebanyakan orang, maka kau eme memang eme miliki keajaiban yang tidak dimiliki orang lain. Ah, lagakmu seperti menimang anak-anak ye yang sedang belajar berjalan, desisma Isamurti. Empu sidikara tertawa. Tetapi katanya aku bersungguh-sungguh. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakannya. Tetapi sebenarnya lah demikian. Sudahlah. Biarlah aku saja yang eme eme uji empu, berkata Mahisa Murti. Tetapi pada suatu saat kau akan iya ekin akan kebenaran kata-kataku, berkata empu sidikara selanjutnya. Terima kasih empu. Jika apa yang empu katakan benar, maka aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia, jawab Mahisa Murti sambil tertawa. Empu sidikara eme memang tidak dapat menahan tertawanya. Namun sebenarnya lah empu sidikara merasa heran bahwa dalam waktu yang sangat singkat, luka-luka bakar Mahisa Murti sudah dapat sembuh. Padahal obat yang dipergunakan adalah obat yang terbiasa dipergunakan juga. Sedangkan bagi orang lain, peniembuhan luka seperti yang dialami oleh Mahisa Murti itu diperlukan waktu sekitar 10 hari, meskipun pada hari kelima atau keenam luka itu sudah tidak terasa niari lagi. Sebaliknya, Mahisa Murti juga merasa heran bahwa empu sidikara ternyata eme miliki kemampuan pengobatan yang sangat tinggi. Dalam waktu yang pendek luka-lukanya telah dapat disembuhkan. Demikianlah akhirnya Mahisa Murti M.M. Asuki hari-hari terakhir di Singasari. Pada malam terakhir, Mahisa Murti sempat berjalan-jalan dengan empu sidikara, sementara Mahisa Semu dan Mahisa Amping ditinggalkannya di rumah Arya Kuda Cemani untuk menemani Mahisa Pukat. Meskipun rumah Arya Kuda Cemani masih nampak ramai, namun keramaian itu sudah jauh menyusut, sehingga terasa menjadi semakin lengang. Bersama empu sidikara, Mahisa Murti telah eme nyusuri jalan-jalan kota raja. Namun mereka berjalan terus bahkan melewati pintu gerbang kota. Jalan eme memang menjadi semakin sepi dan gelap. Tidak lagi banyak terdapat obor di pintu-pintu wekol halaman. Meskipun demikian, masih juga nampak kerlip obor di gardu-gardu perondan. Sepinya eme malam itu terasa begitu tenang dan sejuk di hati Mahisa Murti desah angin di dadaunan eme buatnya semakin segar. Luka-lukanya benar-benar telah sembuh sama sekali. Keduanya terhenti, ketika di depan mereka terbentang bulak yang panjang. Dengan nada rendah empu sidikara bertanya apakah kita akan berjalan terus, atau kembali ke kota? Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian katanya marilah kita kembali saja. Mahisa Semu dan Mahisa Amping nanti terlalu lama menunggu. Tanda petik. Marilah jawab empu sidikara bulak di hadapan kita itu agaknya sama saja dengan bulak-bulak yang lain. Apalagi dalam keremangan eme malam. Yang nampak hanyalah kunang-kunang ye yang berkeredipan di daun padi. Ratusan, bahkan ribuan sehingga kadang-kadang nampak seperti bongkah-bongkah bara yang kebiru-biruan. Namun ketika mereka sudah mulai berbalik, terdengar suara lembut anak muda ye yang beri lemu tinggi. Aku ingin eminta kau em meneruskan langkahmu. Kau dapat sendiri atau bersama kawanmu itu. Aku ingin berbicara dengan kau barang sejenak. Mahisa Murti dan em pu sidikara termangu-mangu. Mahisa Murti pun kemudian berdesis apakah kau berbicara dengan aku, Kisanak? Ya, aku berbicara dengan kau Mahisa Murti jawab suara itu. Mahisa Murti em memang yang empu sidikara sejenak. Namun sebelum ia menjawab terdengar suara itu, aku em memang sedang menunggu kesempatan seperti ini. Karena itu, jangan segera kembali ke kota. Berjalanlah beberapa ratus langkah lagi ke tengah bulak ye yang sepi dan gelap itu. Untuk apa bertanya Mahisa Murti kita sudah bertemu di sini. Apakah kau dapat berbicara di sini? Tidak. Aku tidak dapat berbicara di sini. Tetapi aku ingin berbicara denganmu di bulak panjang itu. Kalau aku tidak mau jawab Mahisa Murti. Orang ye yang berbicara itu tertawa pendek. Katanya aku yakin kau akan mau meluangkan waktumu sedikit. Jika saja aku tahu untuk apa jawab Mahisa Murti. K.E. Dua orang adikku sudah menunggu sejak sore hari. Adikmu tidak akan merasa terlalu lama menunggu ku. Aku hanya M.E. Merlukan waktumu sebentar saja. Jawab suara itu. Mahisa Murti M.E. Emang ragu-ragu. Ia belum melihat orang yang berbicara itu. Namun ia pun kemudian berdesis kepada M.Pu Sidikara. Aku akan M.E. Menuhinya. Tanda petik. Ternyata M.Pu Sidikara juga ingin tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, maka katanya baiklah. Aku ternyata juga telah tergelitik untuk mengetahui apa yang akan dilakukannya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti itu pun berkata baiklah. Aku akan berjalan beberapa ratus langkah lagi ke tengah-tengah bulak itu. Tetapi aku minta kau segera menampakan dirimu. Orang yang berbicara sambil bersembunyi akan dapat menimbulkan prasangka buruk karena ada kesan tidak terbuka. Terdengar suara tertawa. Katanya jika aku tidak dengan sengaja menunjukkan diriku, apakah kau tidak dapat mengetahui di mana aku bersembunyi? Tanda petik. Tidak jawab Mahisa Murti. Jangan malas anak muda. Ilmumu sangat tinggi. Kau tentu M.M. miliki ketajaman indera melampaui kebanyakan orang. Karena itu, jika kau mau, maka kau akan dapat menemukan aku. Untuk apa sebenarnya kita main sembunyi-sembunyi yaun? Ketika aku masih kanak-kanak aku M.M.ang senang melakukannya. Kawanku bersembunyi di tempat yang sulit diketemukan, tetapi aku dengan bersungguh-sungguh mencarinya. Namun waktu itu aku M.M. punya kebanggaan dan kepuasan tersendiri jika aku berhasil menemukannya dan mendahuluinya berlari sampai ke tempat hinggap. Apakah sekarang aku masih juga harus berbuat demikian bertanya Mahisa Murti? Jawaban orang itu M.M. memang tidak disangka-sangka anak muda. Ternyata jiwamu sudah benar-benar masak. Jauh lebih masak dari sewajarnya saja. Tanpa tingkah laku yang aneh-aneh. Kau M.M. buat aku M.M. alu anak muda. Baiklah, aku benar-benar mengagumimu dengan sikapmu. Mahisa Murti tidak menjawab lagi. Tetapi ia mulai merasakan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Sebenarnya lah sejenak kemudian, Mahisa Murti melihat bayangan di kegelapan. Seseorang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Namun Mahisa Murti belum dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Tetapi satu hal yang diakini, orang itu tentu orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga Mahisa Murti tidak tahu kapan orang itu yang meloncat ke tengah jalan yang dilaluinya itu. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti pun mengajak M.Pusidikara untuk melangkah mendekat. Tetapi jarak antara Mahisa Murti dan M.Pusidikara dengan orang itu tidak menjadi lebih dekat. Keduanya tidak melihat orang itu menapak mundur. Tetapi rasa-rasanya orang itu tidak dapat didekatinya. Namun tataran ilmu Mahisa Murti dan M.Pusidikara yang juga cukup tinggi, tidak begitu menghiraukannya. Mereka melangkah terus di tengah-tengah jalan bulak yang gelap. Tetapi setelah menurut pendapat Mahisa Murti cukup jauh, maka ia pun telah berhenti sambil berkata aku hanya akan sampai di sini. Tidak anak muda berkata orang itu aku ingin kau lebih mendekat. Dengan demikian kita akan dapat saling melihat dan mendengar pembicaraan kita dengan lebih jelas. Tetapi Mahisa Murti menjawab cukup kisana. Jika kau ingin melihat dan M. mendengar pembicaraan kami lebih jelas, maka kau sajalah yang mendekat. Bukankah itu tidak pantas? Kaulah yang muda, datanglah mendekat lagi. Tetapi Mahisa Murti justru M.Pusidikara duduk di atas serumputan sambil berkata jika kau ingin M. mendekat, mendekatlah. Jika tidak, maka biarlah aku kembali ke kota. Orang itu termangu M.Mangu sejenak. Namun kemudian katanya kau M. emang keras anak muda. Tetapi baiklah. Aku akan mendekat. Sebenarnya lah B. Angan itu telah bergeser beberapa langkah semakin dekat. Namun Y. Ang nampak di dalam kegelapan malam hanyalah hujudnya saja. Mahisa Murti masih belum dapat melihat dengan jelas wajah orang itu. Namun Mahisa Murti dan M. Pusidi Karap pun telah berdiri tegak pula. Justru M. mereka sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Anak muda berkata orang itu ternyata kau adalah seorang yang M. emang benar-benar sudah matang. Bukan saja ilmumu, tetapi juga sikapmu. Kau tidak usah M. memujiki sana. Sekarang, katakan, apa yang kau ingini? Anak muda jawab orang itu perkenankan aku M. emang perkenalkan diri. Aku adalah orang yang sudah lama sekali menenggelamkan diri dalam ilmu kanuragan. Sejak anak-anak aku sudah berguru dengan tekun. Sehingga, akhirnya aku M. emang miliki ilmu yang cukup M. menurut penilaian ku sendiri. Tetapi tiba-tiba saja aku melihat kemampuan ilmumu. Aku menjadi sangat iri karenanya. Kenapa bertanya Mahisa Murti bukankah kau sendiri sudah M. emang miliki ilmu yang tinggi? Aku menjadi kurang yakin akan ilmuku sendiri. Itulah sebabnya aku menemui sekarang ini. Jadi, maksudmu bertanya Mahisa Murti. Aku hanya ingin sedikit M. emang buat perbandingan ilmu. Aku ingin menantangmu, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dari mana kau tahu dan kemudian M. emang anggap bahwa aku berilmu tinggi? Aku pernah melihat kau bertempur. Jika kau bertanya kapan dan di mana, maka aku sudah lupa jawab orang itu. Kau siapa bertanya Mahisa Murti? Aku kira kau tidak perlu mengetahui siapa aku. Yang penting, marilah kita mencoba ilmu siapakah yang lebih baik. Apakah itu perlu bertanya Mahisa Murti jika kau ingin dianggap terbaik, maka biarlah aku nyatakan kaulah orang yang terbaik itu. Tidak anak muda. Soalnya bukan yang terbaik atau bukan. Tetapi aku benar-benar ingin M. emang buat satu perbandingan ilmu, jawab orang itu ilmuku atau ilmumulah yang lebih baik. Itu saja. Jika kau sudah M. emang ngetahui, apakah ada gunanya? Tentu. Hal itu akan sangat berguna bagiku, jawab orang itu. Tetapi tidak bagiku. Jawab Mahisa Murti. Bagaimu tentu akan sangat berarti juga. Aku tidak memerlukannya, jawab Mahisa Murti. Jika demikian, perlu atau tidak perlu, aku akan emang memaksakan kehendakku. Aku sangat emang merlukannya, berkata orang itu. Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain. Dipandanginya M. Pusidikara sejenak untuk mendapat pertimbangannya. Bukan kau yang emang memaksakan kehendakmu, berkata M. Pusidikara tegas. Agaknya M. Pusidikara tidak begitu senang terhadap sikap orang itu. Baiklah berkata Mahisa Murti. M. Mesipun aku tidak mengenalmu, yang karena itu tidak emang mempunyai persoalan apapun denganmu, tetapi jika kau emang memaksakan kehendakmu, maka apa boleh buat? Bagus anak muda berkata orang itu. Aku emang sangat berharap. Mahisa Murti pun kemudian telah emang melangkah maju. Tanpa mengetahui maksud sebenarnya dari orang itu, maka Mahisa Murti pun sudah bersiap menghadapinya. Bersiaplah anak muda berkata orang itu. Aku tidak akan sekedar bermain main. Dalam perbandingan ilmu, untuk mencapai kesimpulan yang paling baik adalah apabila kita bersungguh-sungguh. Jika salah seorang di antara kita mengalami kesulitan atau bahkan mati, itu adalah akibat wajar dari satu usaha untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Tanda petik. Mahisa Murti emang merutkan dahinya. Ia emang rasa bahwa ia telah terlibat dalam satu persoalan yang belum dimengertinya. Demikianlah, maka orang itu pun telah bersiap. Semakin lama, maka pandangan Mahisa Murti pun menjadi semakin jelas di dalam kegelapan. Ia mulai dapat em melihat wajah orang itu. Apalagi ketika mereka berhadapan semakin dekat. Bersiaplah anak muda, aku akan mulai desis orang itu. Mahisa Murti telah bersiap sepenuhnya. Sementara empu. Sidi Kara pun telah bergeser menjauh. Sejenak kemudian, orang itu mulai bergerak. Ia dengan serta merta telah emang nyerang. Bukan sekedar untuk menjajagi ilmu Mahisa Murti, tetapi serangan-serangannya datang beruntun dengan garangnya melanda Mahisa Murti yang emang-emang agak menjadi terkejut. Namun Mahisa Murti pun segera menyesuaikan diri. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan orang berilmu tinggi. Karena itu, maka anak muda itu merasa harus sangat berhati-hati. Pada benturan-benturan yang terjadi kemudian, maka Mahisa Murti merasakan betapa besar tenaga dan kemempuan orang itu. Apalagi orang itu telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Karena itulah maka Mahisa Murti pun harus dengan cepat meningkatkan ilmunya pula. Bahkan ada sedikit kesan tergesa-gesa. Tetapi karena pada dasarnya Mahisa Murti M.M. miliki ilmu yang tinggi, maka pertempuran itu pun dengan cepat telah menjadi semakin sengit. Keduanya telah menghentakan tenaga dalam yang mereka miliki. Sehingga dengan demikian benturan yang terjadi pun menjadi semakin kuat dan keras. M.Pusidikara yang melihat pertempuran itu menjadi cemas. Ia M. melihat seakan-akan keduanya adalah orang-orang yang sudah M.M. mendendam untuk waktu yang lama. Demikian mereka bertemu, maka benturan yang sangat sengit telah terjadi. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dengan cepat M.E. rasa betapa lawannya telah M. menekannya. Serangan-serangannya datang beruntun susul M.E. nyusul. Tangan dan kaki orang itu menyambar-niambar dengan cepat dilambari kekuatan yang sangat besar. Mahisa Murti juga harus mengerahkan kekuatan dan kemampuannya untuk M.E. ngimbangi tekanan lawannya. Sebagai M.E. waris ilmu bajera geni, maka Mahisa Murti benar-benar M.E. yakinkan. Ketika lawannya menekannya semakin berat, maka Mahisa Murti pun segera sampai ke puncak ilmunya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin mendebarkan. Dua kekuatan ilmu yang tinggi telah saling berbenturan. Ketika keduanya benar-benar sampai ke puncak ilmu mereka, M.A. K. pertempuran itu pun menjadi semakin rumit. Sekali-sekali keduanya bagaikan tenggelam dalam satu pusaran yang cepat. Namun kemudian keduanya telah mengambil jarak. Mereka hanya berkisar sejengkal-sejengkal dengan gerak-gerak yang nampaknya sederhana. Orang Yeang M. menantang Mahisa Murti itu ternyata masih juga berusaha M. menekan Mahisa Murti. Tetapi sentuhan tangan Mahisa Murti telah M.M. bewatnya sangat berhati-hati. Tangan Mahisa Murti Yeang dilambari ilmunya itu seakan-akan menjadi sekeras baja. Bahkan semakin mapan ilmunya, sentuhan ilmu bajera geni itu telah menjalarkan getaran yang tajam ke dalam tubuh lawannya. Namun lawannya seakan-akan mampu meredam ilmu itu. Seakan-akan tubuh orang itu M.M. miliki kekuatan penangkal, sehingga getaran yang menjalar itu tidak menyakitinya. Demikian pula tangan Mahisa Murti yang menjadi sekeras baja itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Bahkan lawannya itu justru telah semakin emendesaknya. Kekuatannya seakan-akan justru semakin lama semakin besar. Sentuhan tangan Mahisa Murti yang menjadi bagaikan sekeras baja ternyata telah M.M. bentur tubuh yang seolah-olah menjadi liat. Kekuatan yang besar dan keras itu telah mengenai sasaran Yeang mampu menelan. Kekuatan dan kekerasan serangan Mahisa Murti. Tubuh orang itu, bahkan tulang-tulangnya seakan-akan menjadi sangat lentur sehingga benturan Yeang terjadi kemudian telah berubah, karena lawan Mahisa Murti itu tidak lagi mengandalkan benturan kekerasan untuk melawan kekerasan. Dengan demikian, maka Mahisa Murti telah mengalami kesulitan. Yang terkilas kemudian di kepalanya adalah M.M. pergunakan ilmu-nya Yeang lain. Mahisa Murti telah mengetrapkan pula ilmunya Yeang mampu M.M. menghisap kekuatan dan kemempuan lawannya. Beberapa saat pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Mahisa Murti berusaha untuk sebanyak-banyaknya M.M. benturkan serangannya atau justru menangkis serangan lawannya. Namun lawannya seakan-akan menjadi semakin liat. Mahisa Murti merasa semakin sulit untuk menghindari serangan-serangan itu. Beberapa kali lawannya mampu menembis pertahanannya dan mengenai tubuhnya. Dalam pada itu, semakin lama Mahisa Murti bertempur, maka ia melihat sesuatu Yeang menarik perhatiannya. Meskipun lawannya itu seorang yang berilmu tinggi, dengan tatanan dan unsur-unsur gerak Yeang sangat rumit dan berbahaya, namun ada yang dapat dikenalinya. Sekali-sekali Mahisa Murti merasakan kesamaan unsur gerak lawannya itu dengan unsur gerak anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Karena itu, maka Mahisa Murti mulai menjadi curiga bahwa orang itu adalah saudara seperguruan atau bahkan guru anak muda Yeang telah dikalahkannya itu. Namun meskipun persamaan itu dikenalinya, tetapi tataran antara keduanya sangat jauh berbeda. Lawannya itu agaknya benar-benar telah MMPU mengembangkan ilmu-nya sampai ke puncaknya. Meskipun demikian, Mahisa Murti masih berpengharapan. Dengan ilmu-nya Yeang mampu menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya, ia akan dapat meredakan serangan-serangan lawannya itu. Tetapi harapan Mahisa Murti itu tidak segera terjadi. Meskipun benturan demi benturan terjadi, namun Mahisa Murti masih saja yang menghadapi lawannya dengan kekuatan dan ilmunya yang justru seakan-akan menjadi semakin tinggi. Ketika Mahisa Murti menjadi gelisah, maka terdengar lawannya itu berkata ilmu-mu emang luar biasa anak muda. Tetapi kau tidak akan mampu emang hisap kekuatan dan kemampuanku dengan ilmu-mu itu. Ilmu yang jarang dimiliki orang sekarang ini. Ilmu yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Jantung Mahisa Murti emang berdebar semakin keras. Ternyata orang itu emang berilmu sangat tinggi. Ilmunya yang selalu mampu menghentikan perlawanan lawan-lawannya itu ternyata tidak dapat diterapkan kepada lawannya itu. Namun dengan demikian Mahisa Murti harus mulai emang perhitungkan kemungkinan untuk mengeterapkan ilmu Pamungkas Nia. Jika tidak ada jalan lain, maka ia akan melontarkan ilmunya itu. Tetapi akibatnya tidak dapat diduganya. Namun karena ilmunya untuk menghisap kekuatan lawannya serta ilmu Bajragan Nia tidak mampu menghentikan perlawanan orang yang tidak dikenalnya itu, maka Mahisa Murti pun harus emang persiapkan diri dengan ilmu Pamungkasnya. Bahkan Mahisa Murti sudah berniat untuk emang pergunakan pedangnya yang akan mampu mendukung kekuatan ilmu Pamungkasnya. Ketika lawannya menjadi semakin mendesaknya, maka Mahisa Murti itu pun telah menarik pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan. Lawannya yang melihat pedang itu pun meloncat surut. Dengan nada berat ia berkata pedangmu adalah pedang yang jarang ada duanya. Dari mana kau dapatkan pedang itu? Apakah kau perlu mengetahuinya bertanya Mahisa Murti? Aku mengerti bahwa kau tidak akan mengatakannya. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak akan em-em biarkan leherku kau tebas dengan pedangmu itu. Aku tidak akan pernah em menanyakannya. Tetapi aku akan melakukannya kecuali jika kau menghentikan pertempuran ini, geram Mahisa Murti. Tidak anak muda jawab orang itu aku masih belum mengetahui kemampuanmu sampai tuntas. Karena itu, maka aku akan bertempur terus. Jika kau mati dalam pertempuran ini, itu adalah salahmu sendiri. Mahisa Murti tidak em menjawab lagi. Tetapi ia pun dengan serta merta telah meniarang orang itu. Pedangnya berputaran dengan cepat. Sehingga ia nampak kemudian seolah-olah sebuah gumpalan asap yang berwarna kehijau-hijauan. Tetapi lawan Mahisa Murti itu pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sepaseng pisau belati panjang. Ternyata bahwa pisau belati panjang itu berwarna kehitaman. Kerlip-kerlip kecil nampak sepanjang daun pisau belati yang mirip dengan sebilah keris itu. Bahkan ternyata orang itu berkata yang aku pegang M memang berbentuk pisau. Tetapi buatannya tidak lebih buruk dari M buat keris. Bahkan ketika pisau ini dibuat, M pu yang M membuatnya sangat M memperhatikan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sebilah keris jika dipergunakan untuk bertempur seperti yang sedang kau lakukan sekarang. Karena itu, maka M pu itu telah M membuat senjata yang daunnya seperti keris dengan pamornya. Tetapi M memiliki K M empuan tempur lebih baik daripada keris. Bahkan sebagai pusaka, kedua pisauku ini terbuat dari wasi aji yang bernilai tinggi. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi pedangnya mulai menebas dengan cepat. Namun lawannya mampu menangkisnya. Bahkan kemudian ketika pedang itu berputar dan em-em atau ke arah jantung. Lawannya itu telah meloncat surut dengan cepatnya. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun berlangsung semakin cepat. Benturan-benturan yang terjadi pun menjadi semakin keras. Namun terasa di tangan Mahisa Murti, bahwa kekuatan lawannya benar-benar tidak menyusut sempat sekali. Bahkan semakin lama kedua ujung pisau belati itu rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulit Mahisa Murti. Mahisa Murti benar-benar tidak em-em punyai pilihan lain. Sebelum kulit dagingnya disayat oleh pisau lawannya, maka Mahisa Murti em-em utuskan untuk menghentikan perlawanan orang itu dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi em-emang tidak mudah bagi Mahisa Murti untuk melepaskan ilmunya yang mungkin akan dapat menghancurkan tubuh lawannya. Meskipun ia tahu bahwa lawannya orang berilemu tinggi. Bahkan mungkin lawannya akan dapat melepaskan ilmunya yang jauh lebih berbahaya dari ilmu Mahisa Murti sehingga ia sendirilah yang akan hancur menjadi debu. Namun saat-saat Mahisa Murti menjadi ragu ia telah dipergunakan lawannya sebaik-baiknya. Serangannya justru telah melibatnya dengan cepat, sehingga tidak sempat dihindarinya lagi. Dua georesan pisau telah menyayat lengan dan pundaknya. Ketika perasaan pedih dan niari itu em-em-em ingatnya, maka Mahisa Murti segera em-em loncat mundur. Ia terkejut ketika ia merasa darah ye anghangat telah meleleh dari luka-lukanya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti pun menjadi semakin ier-ekin bahwa ia harus em-em pergunakan ilmu pamungkas ni-a. Jika lawannya juga em-em pergunakan ilmu yang lebih tinggi dari ilmunya, maka apa boleh buat? Ia sendiri akan lebur di gelapnya em malam. Biarlah em-pu sidikara menjadi saksi kewancurannya. Mudah-mudahan em-pu sidikara dapat em-eni ebut siapakah lawanku ini berkata Mahisa Murti di dalam hatinya jika em-pu sidikara melihat unsur-unsur geraknya ye ang sama tetapi dalam tataran ye ang jauh lebih tinggi dari anak saudara. Seperguruan Arya Kuda Cemani, maka em-pu sidikara tentu akan dapat menyebut pula siapakah lawanku, sehingga ayah dan Arya Kuda Cemani mengetahui bahwa kekalahan anak muda di halaman rumah Arya Kuda Cemani itu telah menimbulkan dendam bagi perguruannya. Meskipun em-pu sidikara tidak tahu apakah orang ini saudara seperguruannya atau bahkan gurunya sendiri. Demikianlah, maka Mahisa Murti tidak em-em punyai pilihan lain. Ia tidak mau dikoyak-kaoyak oleh pisau-pisau belati lawannya. Karena itu, ketika keadaannya menjadi semakin sulit, maka Mahisa Murti pun telah meloncat mengambil jarak. Mahisa Murti tidak em-em beri kesempatan menierang. Demikian lawannya siap untuk em meloncat em-em berurnya, maka Mahisa Murti pun telah berdiri tegak dengan kedua belah tangannya em-em megangi hulu pedangnya. Dengan cepat ujung pedangnya telah terangkat, sedang ujungnya lurus mengarah ke dada lawannya. Mahisa Murti tidak menunggu lagi. Dengan dilambari oleh segenap ilmu dan keekuatan ye yang tersimpan di dalam dirinya, maka Mahisa Murti telah melontarkan serangannya dari jarak beberapa langkah dari lawannya. Demikian ujung pedangnya ye yang berwarna kehijau-hijauan itu lurus mengacu ke arah dada lawannya, maka selerat sinar meluncur dengan cepat dari ujung pedangnya melampaui kecepatan anak panah ye yang lepa es dari busurnya. Namun ternyata lawannya benar-benar tangkas. Ia em-emang terkejut sesaat. Tetapi ternyata orang itu masih sempat meloncat dengan kecepatan yang tidak kaset meta, sehingga serangan Mahisa Murti itu tidak mengenainya. Namun Mahisa Murti tidak em-em biarkan orang itu terlepas. Karena itu, sesaat kemudian maka serangan berikutnya telah terlepas pula meluncur mengarah ke jantung orang itu. Tetapi sekali lagi serangan Mahisa Murti tidak mengenai sasaran. Orang itu sempat em menghindar dan bahkan em meloncat semakin dekat. Bahkan serangan ketiga Mahisa Murti pun tidak mengenainya pula. Lawan Mahisa Murti itu sudah berada dekat di sebelahnya. Dengan demikian, maka Mahisa Murti tidak sempat lagi em-em ini erangnya. Apalagi ujung senjata lawannya itu telah terayun menggapai tubuhnya, sehingga Mahisa Murti harus meloncat em menghindar. Ketika kemudian Mahisa Murti berusaha untuk mengambil jarak, maka orang itu benar-benar tidak memberinya kesempatan. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti em-em ngalami kesulitan. Meskipun orang itu belum em-em pergunakan ilmu yang mampu menggutarkan jantung, namun kecepatan geraknya serta kemampuannya menangkal ilmu Mahisa Murti yang dapat menghisap kekuatan dan kemampuannya, telah em-em buat Mahisa Murti berdebar-debar. Bahkan juga empu sidikara yang berdiri di luar arna. Dengan demikian, maka empu sidikara em-em perhitungkan bahwa Mahisa Murti tidak akan mampu mengimbangi kemampuan orang itu. Padahal menurut pendapatnya, Mahisa Murti adalah seorang anak muda yang beri lembu sangat tinggi, bahkan hampir tidak dapat digapai oleh penalarannya. Tetapi lawannya itu ternyata mampu em-em ngertasinya. Bahkan menjadi sangat berbahaya bagi Mahisa Murti. Karena itu, tanpa berpikir panjang lagi, maka empu sidikara itu pun telah em melangkah maju sambil berkata kisana. Kau datang dengan em-em bawa dendam di hatimu. Aku melihat hubunganmu dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda Cemani. Karena itu, kedatanganmu tentu ada hubungannya dengan kekalahan anak itu yang telah bertempur melawan Mahisa Murti. Sekarang kau datang untuk em-em balas dendam. Sebenarnya aku tidak akan turut campur seandainya kedatanganmu itu bukan karena dendam. Sementara Mahisa Murti berdiri di pihak yang benar. Karena itu, sebagaimana kau em-em bela anak muda itu, yang aku tidak tahu apakah ia saudara seperguruanmu atau muridmu, maka aku pun akan em-em bela sahabatku. Aku pun telah dibakar oleh dendam sebagaimana menyala di hatimu. Orang itu ternyata meloncat surut. Dengan nada rendah ia berkata kisana. Aku tahu bahwa ilmu umum masih belum setinggi ilmu Mahisa Murti. Tetapi jika kalian berdua bertempur bersama-sama em-em akah aku tentu tidak akan dapat mengimbangi. Kalian berdua em-em miliki k-em empuan menyerang dari jarak jauh. Aku masih mampu em menghindar jika Mahisa Murti saja yang em-em ini erangku, tetapi jika kalian berdua menyerang bersama-sama, maka aku tentu akan dapat kalian wancurkan. Sementara itu, aku tidak ingin melakukannya atas kalian. Baik kalian berdua maupun salah seorang di antara kalian. Tanda petik. Em-Pusidi kara termangu em-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata jangan berbohong. Kau tidak em-em punyai kemampuan untuk berbuat demikian. Tanda petik. Aku sudah menduga bahwa kalian tidak akan em-em percayainya. Tetapi jangan licik. Beri aku kesempatan menunjukkan kepada kalian apakah aku dapat berbuat demikian atau tidak. Mahisa Murti dan em-Pusidi kara tidak em menjawab. Sementara itu, ia melihat orang itu mengatupkan kedua telapak tangannya. Namun sejenak kemudian, orang itu telah menghentakan tangannya ke arah sebatang pohon gayam yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Dari telapak tangannya yang terbuka itu seakan-akan telah meluncur bola api sebesar buah jeruk pecelem meluncur dengan cepat ke arah pohon gayam itu. Bola api yang berwarna merah kebiru-biruan. Namun demikian bola api itu menyentuh selembar daun pada pohon gayam itu, maka em meledaklah bunga api sebesar gubat kecil yang terdapat di tengah-tengah sawah untuk berteduh para petani dari teriknya matahari yang meniengat punggung di saat mereka bekerja di sawah di tengah hari. Mahi Samurti dan M. Pusidikara M. emang terkejut. Mereka menjadi semakin yereken bahwa lawannya berilmu sangat tinggi. Kedua orang itu bagaikan M. M. B. ku ketika mereka melihat bunga api itu kemudian padam. Ternyata cabang daun pohon gayam itu telah habis terbakar. Sementara cabang dan ranting-ranting masih nampak M. embera namun kemudian cabang-cabang pohon gayam itu beruntuhan jatuh di tanah. Namun dengan M. meledaknya bunga api itu, Mahi Samurti dan M. Pusidikara sempat melihat wajah orang itu sekilas. Bukan sekedar bayangan di kegelapan. Tetapi mereka dapat melihat wajah itu dengan jelas. Wajah seorang yang umurnya tentu sudah melampaui pertengahan abad. Meskipun demikian, dengan kesadaran bahwa orang itu berilmu sangat tinggi, maka Mahi Samurti dan M. Pusidikara tidak dapat ingkar. Jika mereka masih harus bertempur, maka mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, apapun yang akan terjadi atas M. mereka. Tetapi keduanya menjadi haran. Orang itu nampaknya tidak M. em persiapkan dirinya untuk M. meneruskan pertempuran. Sambil melangkah surut orang itu berkata sayang. Aku tidak dapat meneruskan pertempuran ini. Seperti sudah aku katakan, aku tidak ingin M. embinasakan kalian atau salah seorang dari kalian. Karena menurut pendapatku, kehadiran kalian ternyata sangat berarti bagi orang banyak. Telah banyak yang kalian lakukan untuk kepentingan sesama. Karena itu, maka keinginanku untuk M. em buat perbandingan ilmu sudah aku anggap cukup. Aku sudah tahu seberapa tinggi tingkat kemempuan Mahi Samurti. Karena itu, aku mohon diri. Aku eminta maaf jika aku sudah melukaimu, Mahi Samurti. Tanpa melukaimu, maka kau tentu tidak akan sampai kepada puncak kemempuanmu. Salam buat Mahendra, Arya Kuda Cemani, Mahi Sapukat dan seluruh keluarga mereka termasuk para penghuni pada pokan bajera setah. Orang itu tidak menunggu jawaban. Sejenak kemudian, orang itu seakan-akan melayang mundur. Semakin lama semakin jauh, sehingga akhirnya hilang di dalam kegelapan. Mahi Samurti menarik nafas dalam-dalam. Namun lukanya ternyata masih juga terasa niari. Ketika Mahi Samurti berdesis menahan pedih luka di lengan dan pundaknya, maka M. Pusidikara pun berkata lukamu perlu diobati. Mungkin luka itu berbahaya sehingga orang itu tidak merasa perlu untuk meniaranku dengan ilmunya yang lain. Aku tidak terpengaruh oleh racun berkata Mahi Samurti. Mungkin ia M. M. punyai sejenis racun yang lain, desis. M. Pusidikara Mahi Samurti termangu-emangu sejenak. Namun kemudian katanya menilik titik-titik darah yang keluar dari luka, agaknya luka itu justru tidak beracun. M. Pusidikara mengangguk-angguk. Ketika ia melihat luka itu, ia M. 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 menduga bahwa luka itu tidak dikotori oleh racun. Tetapi M. Pusidikara masih ingin melihat luka itu di tempat yang lebih terang. Karena itu, maka ia pun mengajak Mahi Samurti untuk kembali M. M. Asuki kota. Di beberapa regol halaman terdapat toncor yang dapat menerangi luka itu. Ketika M. Pusidikara melihat luka Mahi Samurti di bawah cahaya oncor di sebuah rekol rumah yang besar, ternyata bahwa luka itu menurut pengamatan M. Pusidikara memang tidak beracun. Nampaknya orang itu M. Emang tidak berniat buruk desis M. Pusidikara kemudian. Mahi Samurti M. Engangguk. Katanya mungkin. Menurut perhitunganku, ia akan dapat berbuat lebih banyak dari yang dilakukannya itu. Agaknya orang itu benar-benar ingin menjajagi kemempuanku sampai ke puncak. Lalu, M. Menurut pendapatmu, apa maksudnya melakukan penjajagan sampai tuntas bertanya M. Pusidikara? Mahi Samurti menggeleng. Katanya aku tidak tahu. Ia datang dan pergi begitu saja. Tetapi agaknya orang itu M. Emang punyai hubungan dengan anak saudara seperguruan Arya Kuda C. Emani, berkata M. Pusidikara. Aku juga melihat unsur itu, jawab Mahi Samurti. Unsur itu jelas ada. Ketika kau berkelahi dengan anak itu, aku tidak dapat melihat dengan utuh. Tetapi aku dapat melihat kesamaan itu, berkata M. Pusidikara. Mahi Samurti mengangguk-angguk M. Pusidikara waktu itu M. Emang sibuk dengan Mahi Sapukat. Namun ia dapat segera mengenali kesamaan unsur yang ada di antara kedua lawan Mahi Samurti itu meskipun pada tataran ia yang jauh berbeda. Sudahlah berkata M. Pusidikara kaita akan pulang. Bukankah Mahi Samu dan Mahi Samting menunggumu di rumah Arya Kuda C. Emani? Dengan luka dibahu dan dipundak? Lalu, apakah anak-anak itu dibiarkan di sana, sementara besok kau merencanakan kembali kepada pokan bajerasita? Aku ingin pulang ke rumah Arya lebih dahulu untuk sekedar M. Em bersihkan darah Y yang M. Ngering di sekitar luka, agar bekasnya tidak nampak terlalu menarik perhatian. Tetapi luka itu sendiri tidak akan hilang dalam sekejap, berkata M. Pusidikara.